Di langit, awan-awan ungu berkumpul dan berputar seperti nebula yang berubah. Lautan berwarna merah tua, menyebar seperti pasir kuning yang diwarnai merah. Di langit dan di laut, aura kekerasan tak terbatas berkumpul dan mengembun, seakan menunggu saat kritis untuk meledak. Momen itu tiba sangat cepat. Abu menjadi abu, debu menjadi debu. Berasal dari api dan menyatu dengan api. Pemakaman surga awan ungu Suara yang meratapi keadaan alam semesta menyebar jauh dan luas. Sebelum ada yang bisa mengetahui siapa itu, suara yang memekakan telinga menembus langit dan bumi, menerobos hambatan yang tak terhitung jumlahnya dan turun ke dunia. Di permukaan laut yang sudah berwarna merah tua, pilar api membubung ke langit. Nebula yang seperti pusaran itu mengumpulkan awan-awan ungu dan pilar api ungu turun dari langit. Api bumi, api surga Mata Zhang Fan menyipit. Pada titik ini, dia akhirnya mengerti apa yang dimaksud dengan pemakaman surga di istana api langit. Dalam sepersekian detik, api surgawi dan api bumi saling bertabrakan, meledak dengan kekuatan tak terbatas. Seolah-olah langit dan bumi telah bertabrakan, dan satu-satunya yang terlihat adalah pilar api yang menembus langit dan bumi. Awan ungu dan sosok manusia yang awalnya menjadi pusat tabrakan api langit dan api bumi telah lama menghilang. Yang tersisa hanyalah pilar api yang mengerikan dan riak-riak dari tabrakan yang berangsur-angsur meluas. Rekan Taoise Zhang, ini adalah api langit yang tertinggal di dunia ini setelah pertempuran saat itu. Api ini dipicu oleh teknik rahasia awan ungu istana api langit. Dalam adegan yang mengejutkan ini, Taoise Huangsi tiba-tiba menoleh dan berkata dengan santai. Meninggalkan api surga. Hanya api surga yang dipicu oleh seseorang dapat meletus dengan kekuatan seperti itu. Betapa mengerikannya jika langit runtuh puluhan ribu tahun yang lalu. Pada saat itu, Zhang Fan tidak dapat menahan diri untuk tidak terkejut. Jika dia berada di tengah-tengahnya, bahkan dengan tingkat kultivasinya saat ini, dia mungkin tidak dapat lolos tanpa cedera. Adapun api yang menyembur dari laut, tentu saja tidak perlu dijelaskan. Sekali lihat, orang bisa tahu bahwa itu adalah api bumi yang paling murni. Dari segi kekuatan, itu sebenarnya agak mirip dengan pilar api surga. Dalam hal kekuatan api bumi yang dilepaskan dalam sekejap, itu memang berbeda dari pilar api ilahi yang mencapai surga yang biasa dilihatnya. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa pilar api ilahi yang mencapai surga ditahan oleh penguasa jiwa baru lahir yang sempurna dan tidak dapat meletus tanpa pengekangan. Melihat ini, Zhang Fan berpikir keras. Bahkan dengan lingkungan bawah tanah yang istimewa, hanya ada 36 kota dan 36 pilar api surga. Alasannya sangat sederhana. Itu karena diperlukan lingkungan dengan api bumi, energi spiritual, dan urat bumi yang cukup. Setiap tempat adalah tanah spiritual terbaik, tanah yang diberkati, dan tidak mudah untuk menemukannya. Sudut Laut Cakrawala dihadapannya jelas merupakan tempat seperti itu. Tidak heran Taois Huang Si berkata bahwa tempat ini merupakan kota penting bagi para kultifator luar negeri sebelum jatuhnya langit agung, itulah sebabnya pengaruhnya begitu besar. Dalam waktu singkat, letusan api surgawi dan api bumi akhirnya mencapai titik puncaknya. Seolah-olah telah meluas hingga batasnya dan menyusut. Ledakan keras terdengar sekali lagi, dan sisa-sisa api terakhir musnah di antara langit dan bumi. Tempat yang tadinya penuh kobaran api kini kosong. Hanya ada beberapa percikan api yang berkedip-kedip dan padam. Terkubur di dunia dan menyatu dengan api, ini adalah dedikasi yang tak tertandingi kepada api. Itu adalah pemakaman surgawi awan ungu. Pemakaman awan ungu telah berakhir, tetapi dampaknya belum hilang. Langit dan laut, dengan tempat di mana api surgawi dan api bumi meletus sebagai pusatnya, gelombang kejut yang dahsyat menyebar ke segala arah, lapis demi lapis, tak terputus, menghancurkan awan sejauh puluhan ribu kilometer, laut, dan daratan. Suara ledakan udara dan gelombang yang mengamuk. Berdiri di tempat yang tampaknya menjadi sumber kehancuran ini, dia merasa seolah-olah sedang berdiri di pusat dunia. Pada saat itu, tiba-tiba terdengar suara deburan ombak yang memecah angin dari belakangnya. Tanpa perlu menoleh, Zhang Fan tahu bahwa perahu naga laut akhirnya telah tiba. Sebelum perahu naga laut tiba, wanita Ziyi yang memimpin dua wanita paruh baya telah tiba. Pada saat ini, kemarahan di mata kedua wanita paruh baya itu belum juga hilang. Rasa kasihan Ziyi tampaknya telah hilang dengan berakhirnya pemakaman langit. Hanya senyum tipis yang muncul. Yao Fei Ling dari istana api langit memberi salam kepada kedua Taoist. Dia berdiri di udara dan membungkuk. Angin masih kencang, dan rambutnya menari mengikuti Ziyi. Itu hanya sapaan biasa, tetapi memiliki keindahan yang tak terlukiskan. Untungnya, Zhang Fan dan Huang Xi sama-sama ahli yang telah melihat dunia. Pandangan aneh melintas di mata mereka sebelum mereka kembali normal dan tidak memperkenalkannya. Taoist Zhang, Yao Fei Ling ini adalah dewi generasi ini. Tepat saat mereka selesai menyapa, suara Taoist Huang Xi terdengar di telinga Zhang Fan. Keduanya dekat, dan kultivasi mereka tidak berada di bawah Yao Fei Ling, jadi dia tidak perlu khawatir dengan pendengarannya. Oh, apa maksudmu? Zhang Fan bertanya dengan rasa ingin tahu. Dari apa yang dikatakan Huang Xi, sepertinya gelar dewi Yao Ji sebenarnya diwariskan dari generasi ke generasi. Hanya murid yang paling menonjol dari setiap generasi yang akan dimahkotai dengan nama keluarga Yao. Orang ini adalah master istana api langit, dan pada saat yang sama, mewarisi gelar dewi. Bukan hanya gelarnya, melihat penampilannya, aku khawatir ada sesuatu yang istimewa tentangnya. Kalau tidak, mengapa dewi setiap generasi begitu cantik? Bahkan para pahlawan gunung dan sungai di luar kabut masih tunduk pada Yao Ji, haha. Saat berbicara, Taoist Huang Xi terkekeh, seolah mengejek, namun juga seolah menghina, sehingga orang-orang sulit mengetahui apa yang sebenarnya dia maksud. Gunung dan sungai di luar kabut dan Yao Ji. Zhang Fan menggelengkan kepalanya. Dia tidak tertarik dengan cerita lama semacam ini. Yang menjadi perhatiannya adalah mengapa Taoist Huang Xi ini tampaknya tahu banyak tentang masalah tujuh dewa luar negeri. Kalau tidak ada alasan tersembunyi, aneh jadinya. Jelas bukan pertama kalinya perahu naga laut datang ke pulau api langit. Kalau tidak, Yao Fei Ling tidak akan langsung mengenali mereka. Setelah itu, awan tenang dan tidak ada yang aneh. Di bawah pimpinan Yao Fei Ling dan dua orang lainnya, kelompok itu tiba di pulau api langit untuk menetap sementara. Kecepatan mereka bisa dibilang cepat. Belum ada satupun orang dari laut luar yang datang. Begitu mereka tiba di pulau dan melihat situasinya, Zhang Fan dan yang lainnya masih baik-baik saja, tetapi Baili Sier segera berteriak. Ah! Kakak Yao, mengapa tempat ini begitu? Di bawah tarikan lembut long, air di lengan bajunya, Baili Sier akhirnya bereaksi. Dia tidak mengatakan apapun yang terlalu tidak menyenangkan untuk didengar. Lingkungan di sini sungguh mengejutkan wanita muda ini yang belum banyak melihat dunia. Sejauh mata memandang, tak ada aliran sungai yang jernih atau mata air yang mengalir, hanya bebatuan yang gundul. Tak ada tanaman hijau yang rimbun, hanya bebatuan yang terjal. Tak ada pavilion, hanya rumah-rumah batu sederhana. Tak ada gerimis atau angin, hanya panas yang terpancar dari bebatuan dari waktu ke waktu. Selain batu, masih ada batu. Sejauh mata memandang, seluruh pulau itu tertutup oleh berbagai macam batu aneh berwarna ungu kecoklatan. Beberapa keras seperti batu giyok, beberapa berlubang, beberapa redup dan tidak berkilau, dan beberapa bersinar ungu. Selain itu, tidak ada yang lain. Bagi Zhang Fan dan yang lainnya yang telah berkelana ke seluruh dunia dan berkultivasi dengan keras, lingkungan seperti itu tidak berarti apa-apa. Namun, mungkin ini adalah pertama kalinya mereka melihat seorang wanita muda seperti Bayi Lisier. Ekspresi jijik terpancar di wajah kedua wanita parubaya dari Istana Api Langit. Jelas mereka tidak tahan melihat nona muda yang begitu manja. Di sisi lain, Yao failing menampakkan senyum ramah. Sejak runtuhnya langit puluhan ribu tahun yang lalu, lingkungan pulau Api Langit selalu seperti ini. Dalam radius puluhan ribu mil, hanya ada pulau ini yang tersisa. Istana Api Langitku telah didirikan di sini selama ratusan generasi, semua demi melawan setan Api Langit dan menekan letusan domain api ungu. Ku rasa itu tidak sulit. Hanya saja kamu telah disalimi. Tidak, tidak. Bayi Lisier tersenyum canggung, tetapi dari ekspresinya, jelas bahwa dia dianiaya. Di sisi lain, banyak pembudidaya formasi inti, serta murid-murid dari tiga pulau yang datang bersama Bayi Lisier, dengan jelas menunjukkan rasa hormat di wajah mereka. Hebat sekali. Suara Tauis Huangsi tiba-tiba terdengar dari samping Sang Fan. Nada suaranya aneh dan maknanya tidak jelas. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Orang ini tampaknya memiliki dendam lama dengan istana api langit. Apakah tujuan perjalanannya sesederhana itu? Tepat saat dia hendak menguji orang ini dengan beberapa kata lagi, dia tiba-tiba merasakan sesuatu dan menoleh ke belakang. Di sana, seorang lelaki tua berambut putih dan berjanggut menatapnya dengan tenang. Melihat bahwa dia telah merasakannya, dia mengangguk sedikit sebagai tanda terima. Itu dia. Tauis Jiguang. Sang Fan mengangguk sebagai balasan, tetapi melihat tatapan Tauis Jiguang beralih ke Tauis Huangsi yang berada di sampingnya. Tauis Jiguang mengerutkan kening tanpa ada yang menyadarinya. Semua ini terjadi dalam sekejap. Sebelum Sang Fan sempat melihat lebih dekat, dia melihat bahwa Tauis Jiguang telah kembali normal dan sedang mendiskusikan sesuatu dengan kultifator core formation di sampingnya. Menarik. Sang Fan tersenyum tipis dan tidak mempermasalahkannya. Apa hubungannya dengan siapa yang benar dan siapa yang salah, atau siapa yang salah, atau siapa yang salah. Dia hanya menginginkan langit api ungu emas tembaga, tetapi jika seseorang datang mencarinya, dia tidak takut. Pada saat ini, Yao Feiling telah memperkenalkan secara kasar situasi di pulau itu dan mengosongkan puluhan kamar batu agar semua orang bisa beristirahat. Istana Api Langit di Pulau Api Langit merupakan tempat yang terkenal, namun pada kenyataannya, hanya ada puluhan ruangan batu dan tidak ada yang lain. Bagaimana ini bisa menjadi sebuah sekte? Bahkan klan kultifasi biasa akan jauh lebih baik dari ini. Menghadapi tempat di mana para pengikut Istana Api Langit telah tinggal selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, rasa hormat di mata banyak kultifator menjadi semakin kuat. Ada banyak hal di dunia yang tidak dapat dilakukan banyak orang karena kondisi atau keuntungan, tetapi ini tidak menghalangi mereka untuk menunjukkan rasa hormat kepada mereka yang dapat melakukannya. Selain itu, Yao Feiling adalah makhluk surgawi dan memperlakukan semua orang dengan baik. Berinteraksi dengannya seperti angin musim semi. Dalam waktu singkat, dia telah memenangkan hati kebanyakan orang. Zhang Fan memandang dengan dingin selama beberapa saat dan menggelengkan kepalanya. Dia secara acak memilih sebuah ruangan batu yang sederhana dan kasar dan melangkah masuk, mengisolasi dirinya dari kebisingan di luar. Dalam dua atau tiga hari berikutnya, para kultifator dari laut luar tiba satu demi satu. Pada saat ini, kemiskinan istana api langit terlihat jelas. Bahkan ruangan batu yang sederhana dan kasar tidak dapat memuaskan mereka. Untungnya, sebagian besar kultifator yang datang berada pada tahap pembentukan inti dan di atasnya. Mereka tidak datang untuk bersenang-senang, jadi sedikit kesulitan ini bukanlah masalah. Kebanyakan dari mereka terlalu malas untuk membangun ruang batu dan langsung duduk bersila di tanah terbuka. Kebisingan itu berlangsung selama tiga hari sebelum berangsur-angsur meredah. Semua orang telah tiba dan pertunjukan akan segera dimulai. 502. Tiga hari kemudian, di ruang batu yang gelap, Zhang Fan perlahan membuka matanya. Ruangan ilusi itu berwarna putih dan pandangan yang tampaknya memiliki substansi menyapu seluruh ruangan batu kecil itu seolah-olah dapat menembus alam baka. Ruangan batu itu sangat sederhana. Hanya ada meja, kursi, dan tempat tidur. Selain itu, tidak ada yang lain. Di atas meja batu, ada secangkir air bening yang bergoyang lembut. Ini adalah satu-satunya hal yang ditawarkan Istana Api Langit. Meski begitu, para kultifator tingkat penyelesaian ini, yang menikmati perlakuan mewah dimanapun mereka pergi, tidak menunjukkan rasa tidak puas apapun. Karena mereka tahu bahwa tidak ada gunanya merasa tidak puas, Istana Api Langit telah berusaha sekuat tenaga. Dalam radius puluhan ribu mil, tidak ada seekor ikan pun yang seukuran tusuk gigi. Di pulau sebesar itu, bahkan tidak ada mata air. Bahkan secangkir air jernih ini mungkin diambil dari air laut menggunakan teknik rahasia. Laut umu ini mengandung racun api langit. Tanpa teknik rahasia, bahkan jika airnya menguap, air itu tetap tidak dapat diminum. Mereka baru beberapa hari di sini dan mereka belum terbiasa. Tidak sulit membayangkan betapa sulitnya bagi para pengikut Istana Api Langit untuk bertahan hidup di sini. Mereka mungkin bahkan tidak bisa makan angin dan minum embun. Sepanjang tahun, mereka hanya memiliki dan puasa untuk menemani mereka. Ruang batu tempat Zhang Fan berada saat ini bersinar umu samar. Ruang itu terbuat dari bahan yang mirip dengan token api langit dan mengandung sedikit keinginan api langit. Berkultivasi di sini, bagi para kultivator dengan atribut api, sangat bermanfaat. Ini adalah satu-satunya tempat di pulau api langit yang membuatnya puas. Awalnya, Zhang Fan ingin berkultivasi di sini hingga wilayah api ungu dibuka. Namun, sekarang, dia tidak punya pilihan selain berhenti. Matanya berbinar, Zhang Fan berdiri, membuka pintu, dan meninggalkan ruangan batu. Di luar ruangan batu, cahaya bulan dan bintang bersinar di mana-mana. Warna dingin menyelimuti bebatuan ungu, menambah kesan misterius tempat itu. Sesekali, di tanah terbuka, orang bisa melihat para kultivator yang telah menyiapkan barisan dan duduk bersila di tempat terbuka. Mereka berpakaian berbeda dan memiliki temperamen berbeda. Jelas bahwa mereka adalah kultivator dari tempat yang berbeda. Satu-satunya kesamaan mereka adalah mereka semua merupakan kultivator atribut api tingkat penyelesaian. Zhang Fan tidak memperhatikan mereka lama-lama. Ia tampaknya mengikuti semacam petunjuk dan melewati area yang rame itu. Setelah berjalan selama 10 menit, ia akhirnya berhenti ditumpukan batu yang kosong. Setelah melihat sekeliling, dia mengerutkan kening dan berkata, Rekan Daoismana yang mengundangku. Zhang Fan sudah ada di sini, mengapa tidak menunjukkan dirinya? Baru saja di ruang batu, Zhang Fan merasakan suatu indera ketuhanan tiba-tiba menyelimuti dirinya, yang langsung membangunkannya. Kemudian, indera spiritualnya perlahan-lahan menghilang. Sekarang, dia tahu bahwa seseorang telah mengundangnya. Pasti ada sesuatu yang membuatnya tidak pantas untuk mengunjunginya secara langsung. Zhang Fan sama sekali tidak takut. Dia dengan santai mengikuti mereka sampai ketumpukan puing ini. Di malam yang dingin, di tengah reruntuhan, suaranya menjadi semakin jauh, menyebar jauh dan luas. Anehnya, suara itu seperti tertutup oleh penghalang tak kasat mata. Tak ada sedikitpun jejaknya yang terdengar di luar reruntuhan. Baik Zhang Fan maupun orang yang mengundangnya, keduanya tidak ingin suara ini didengar oleh orang lain. Oleh karena itu, mereka berdua menyegel suara itu pada saat yang bersamaan. Sekarang, tentu saja orang itu tidak bisa lepas dari pandangan Zhang Fan. Matanya terfokus pada sebuah batu aneh yang tampak seperti layar yang terekspos di permukaan tanah. Rekan Taoise Zhang, orang tua ini memberi salam kepadamu. Suara tua terdengar dari balik batu aneh itu. Kemudian, sebuah siluet berjalan keluar. Di bawah sinar bulan, bayangan panjang tertinggal di tanah. Melihat siapa orang itu, Zhang Fan mengangkat alisnya dan berkata dengan santai, jadi itu Master Aurora Polaris. Ini sudah larut malam, apakah ada yang bisa Anda ajarkan kepada saya? Aku tidak pantas mengajarimu apapun. Orang tua ini hanya ingin mengobrol denganmu. Master Aurora Polaris tampak seperti sesepuh manusia sejati saat ia melangkah maju perlahan. Ada yang bisa ngobrol? Zhang Fan tersenyum dan berpikir dalam hati, kalau begitu, mari kita ngobrol. Mari kita lihat apa yang bisa kita dapatkan dari sini. Momo ngomong, itu menarik. Daois Huang Xi dan Master Aurora Polaris, dua ahlitop yang berasal dari pulau kabut tersembunyi, tampaknya memiliki niat untuk menariknya ke pihak mereka. Rekan Taoist Zhang, Anda tampaknya memiliki hubungan dekat dengan Huang Xi selama ini. Master Aurora Polaris berdiri berdampingan dengan Zhang Fan. Dia menatap bulan yang cerah dan berkata dengan penuh arti. Zhang Fan mengerutkan kening, ekspresinya berubah dingin saat dia berkata dengan acuh-ta'acuh, Tuan Aurora Polaris, Apakah Anda punya pendapat? Ia tetap memanggil Master Aurora Polaris dengan sebutan Master, tetapi nada ketidakpuasan dalam suaranya terdengar jelas. Mungkin karena Taoist Aurora Polaris berada di puncak Grandmaster pemurnian peralatan, ia terbiasa disanjung orang lain. Oleh karena itu, ketika berbicara, ia cukup sombong dan memanfaatkan senioritasnya. Dibandingkan dengan Taoist Huang Xi, ia jauh lebih rendah. Jika dia masih bersikap seperti ini, Zhang Fan tidak keberatan pergi dengan marah. Lagi pula, dia tidak membutuhkan bantuan siapapun dan tidak peduli dengan ancaman pihak lain. Mengapa dia harus marah padanya? Master Aurora Polaris mengerutkan kening tetapi segera bereaksi. Dia tersenyum tak berdaya dan berkata, Rekan Taoist, mohon maafkan saya. Saya sudah tua dan pikiran saya tidak setajam sebelumnya. Sekarang bukan saatnya bagi seseorang untuk memohon padanya untuk memperbaiki senjata. Zhang Fan tersenyum tipis dan tidak menjawab. Setelah ragu-ragu sejenak, Master Aurora Polaris menghela nafas dan melanjutkan, Taoist Huangsi, latar belakang orang ini sangat aneh. Menurut pengamatanku, aku khawatir dia adalah keturunan salah satu dari tujuh dewa. Oh, jadi apa? Zhang Fan bertanya dengan tenang. Dia setuju dengan perkataan pendeta Tao Aurora Polaris. Kalau tidak, dengan status pendeta Tao Huangsi sebagai prajurit yang dibubarkan, bagaimana dia bisa mengetahui begitu banyak rahasia? Dia bahkan tampaknya mengetahui situasi Istana Api Langit dengan sangat rincin. Badai akan datang. Master Aurora Polaris menghela nafas panjang dan melanjutkan, Istana Api Langit saat ini berbeda dari masa lalu. Wilayah Api Ungu tidak stabil. Api Langit telah meletus dan setan Api Langit sedang mendatangkan malapetaka. Sepertinya keadaan akan menjadi tidak terkendali. Dari murid-murid generasi Fei Istana Api Langit, hanya satu yang tersisa. Generasi Fei, Zhang Fan langsung bereaksi. Itu berarti hanya ada satu murid dari generasi Yao Fei Ling yang tersisa. Dengan kata lain, Istana Api Langit yang bermartabat, yang telah diwariskan selama puluhan ribu tahun, hanya Yao Fei Ling yang tersisa di generasi ini. Lalu bagaimana dengan orang tua mereka? Mereka sudah lama mati. Master Aurora Polaris menggelengkan kepalanya dan mendesah. Ada kegetiran yang tak terlukiskan dalam suaranya, seolah-olah dia sedang mengenang sesuatu. Oh! Zhang Fan menanggapi dengan acuh tak acuh. Dia tidak tahu mengapa, tetapi dia benar-benar memikirkan kata-kata Taoise Huang Si tentang gunung dan sungai di balik kabut dan Yao Ji. Dia tidak tahu apakah Master Aurora Polaris ini adalah gunung dan sungai di balik kabut lainnya. Istana Api Langit telah diwariskan selama puluhan ribu tahun, tetapi hampir tidak ada kultifator alam jiwa baru lahir yang muncul. Itu bukan karena bakat atau sumber daya mereka, tetapi karena mereka tidak dapat hidup sampai saat itu. Adapun mengapa mereka tidak dapat bertahan hidup sampai saat itu, tentu saja tidak perlu dijelaskan. Yang dimaksud oleh Master Aurora Polaris adalah pengorbanan yang telah dilakukan oleh Istana Api Langit untuk menekan domain api ungu. Zhang Fan menganggup namun tetap diam. Jika apa yang diketahuinya benar, Istana Api Langit memang mengagumkan. Kenapa? Apa hubungannya dengan Master Aurora Polaris yang memanggilnya di tengah malam? Hati Zhang Fan berangsur-angsur menjadi tidak sabar. Melihat ekspresinya, Master Aurora Polaris menggelengkan kepalanya dan berkata, Kali ini, Purple Fire Domain telah meletus. Jika kita tidak berhati-hati, Skycrag akan terbuka kembali, dan para ekstraterestrial demons akan muncul kembali. Orang-orang akan terjerumus ke dalam kesengsaraan dan penderitaan, dan tragedi tahun itu akan muncul kembali. Saat ini, keturunan tujuh dewa luar negeri diam-diam membentuk aliansi. Mereka tidak peduli dengan keselamatan rakyat, dan hanya ingin membalas dendam atas dendam masa lalu. Saya harap Anda tidak akan terlibat, atau akan terlambat untuk menyesal. Di akhir pidatonya, Master Aurora Polaris sudah sedikit bersungguh-sungguh dan bermaksud baik. Setelah hening sejenak, Zhang Fan tiba-tiba tersenyum dan berkata, Tuan Aurora Polaris, ini pertama kalinya saya mendengar tentang tujuh dewa di perahu naga laut. Saya tidak tertarik untuk memahami keluhan mereka, dan saya juga tidak ingin ikut campur. Dalam perjalanan ke istana api langit ini, aku hanya menginginkan tembaga emas ungu api langit. Aku tidak peduli dengan yang lain. Selamat tinggal. Zhang Fan sedikit menangkupkan tinjunya, melambaikan lengan bajunya, dan berbalik untuk pergi. Dia sebenarnya tidak memberi Master Aurora Polaris kesempatan untuk berbicara. Master Aurora Polaris datang bukan hanya untuk mengingatkannya agar tidak berkubang dalam lumpur bersama Taois Huang Si dan melakukan sesuatu yang akan mendatangkan murka surga dan manusia. Dia lebih takut bahwa dia ingin menariknya ke pihak mereka. Jika tidak, mengapa dia terus menekankan pengorbanan istana api langit, seolah-olah dia menyalahkan mereka demi kebaikan yang lebih besar. Namun, dia lupa bahwa apapun yang dia katakan, bagi Zhang Fan, itu hanyalah cerita sepihak. Bagaimana mungkin ada yang mempercayainya? Zhang Fan mungkin masih tenggelam dalam kejayaan masa lalu, dan menganggap bahwa kata-kata Master Aurora Polaris adalah kebenaran. Benar-benar lelucon. Punggung Zhang Fan berangsur-angsur menghilang di balik malam, hanya menyisakan Master Aurora Polaris yang mendesah ke arah bulan. Tak lama kemudian, terdengarlah suara wanita yang teramat indah, bahkan burung-burung di langit pun akan berhenti ketika mereka lewat dari balik sebuah batu aneh. Pak Aman, jangan pedulikan itu. Setiap orang punya aspirasinya sendiri. Bagaimana mungkin kamu memaksakannya? Sosok umu keluar dari balik batu dan dengan anggun datang ke sisi Master Aurora Polaris. Yao Fei Ling. Jika Zhang Fan masih di sana, dia pasti akan terkejut. Dia sebenarnya sudah ada di sana selama ini dan bisa bersembunyi dari indera ilahinya. Kekuatan sihir ini jauh dari sesederhana yang terlihat di permukaan. Fei Ling, berapa banyak orang yang bisa berpikir demi semua makhluk hidup di dunia. Aku hanya berusaha sebaik mungkin. Master Aurora Polaris menatap Yao Fei Ling dengan ekspresi penuh kasih sayang. Tampak ada nostalgia di matanya, tetapi itu sangat tersembunyi. Dia mendesah pelan. Mungkin di domain api ungu, taui sesang ini tiba-tiba akan tercerahkan. Yao Fei Ling menghiburnya dengan lembut lalu bertanya, Paman Guru, apakah kekuatan sihir orang ini benar-benar sehebat itu? Saya belum pernah melihatnya dengan mata kepala sendiri, tetapi saya mendengar dari beberapa teman lama bahwa hal itu tidak dapat diukur dari ranah kultivasi di permukaan. Di antara para kultivator formasi inti, hanya sedikit yang dapat melawannya. Sama seperti kamu, Fei Ling. Yao Fei Ling mengerutkan bibir bawahnya sambil berpikir, membuatnya tampak semakin menawan. Kemudian, dia tersenyum tipis dan berkata, Paman Guru, Anda menyanjung saya. Dibandingkan dengan Guru, Fei Ling jauh lebih rendah. Saat mendengar nama gurunya, Guru Aurora Polaris tiba-tiba terdiam. Ia menatap bulan yang terang, dan tampak ada kristal yang berkelap-kelip di matanya. Di ruang batu, Zhang Fan hanya duduk bersilah, dan mutiara naga api sembilan muncul. Masterku berkata dengan serius, Nak, hati-hati dengan gadis Ji itu. Dia tidak sederhana. Hem. Zhang Fan awalnya bingung, tetapi kemudian dia bereaksi dan berkata dengan emosional, dia ada di sana tadi. Bagus, sangat bagus. Matanya berkedip dan akhirnya menjadi dingin. 503. Bagus, sangat bagus. Mata Zhang Fan berkedip dan akhirnya menjadi dingin. Pendeta Tau Aurora Polaris jelas tidak hanya ingin berbicara dengannya. Keterlibatan Yao Feiling juga terlibat. Kemunculannya di tempat kejadian bahkan lebih bermasalah. Kalau saja dia berkata akan mendukung pihak Tauis Huang Si tanpa ragu, dia tidak akan bisa keluar dari reruntuhan dengan mudah. Nak, teknik rahasia gadis Yao itu sangat aneh. Oh, mengapa aneh? Zhang Fan menenangkan dirinya dan bertanya. Dengan kultivasi dan pengalaman Tauisku, pasti luar biasa baginya untuk mengatakan bahwa itu aneh. Aku tidak bisa menjelaskannya dengan jelas, tapi kurasa ada yang salah. Ini sangat berbeda dari sarang gagamu. Jika dia tidak menunjukkan sedikitpun niat membunuh, bahkan indera ketuhananku tidak akan mampu mendeteksinya. Oh. Zhang Fan merenung sejenak. Ia merasa perjalanan ke daerah api umu ini akan lebih menarik. Terutama niat membunuh yang disebutkan oleh pendeta Tauku. Apakah Yao Feiling benar-benar dewi yang penyanyang? Selama dia memiliki niat membunuh, dia harus memperhatikannya. Menggunakan nama kebenaran untuk menyingkirkan para pembangkang, jika dibandingkan dengan Tauis Huang Si, perilaku semacam ini masih agak rendah. Bagaimanapun juga, Yao Feiling hanyalah seorang kultifator core formation, namun ia mampu bersembunyi dari divine sense milikku Daois, yang tidak ada duanya bahkan di antara para kultifator Naschen Sol. Jika itu adalah mantra biasa, maka itu akan menjadi aneh. Bahkan jika itu adalah teknik rahasia yang langka, akan sulit untuk melewati celah alam seperti itu dan menghasilkan efek yang begitu ajaib. Inilah yang membuat Tauisku merasa aneh. Lupakan saja, aku akan tahu nanti. Setelah merenung sejenak, Zhang Fan tidak tahu apa-apa. Dia melambaikan tangannya dan tidak lagi memikirkannya. Jika Yao Feiling tidak mencari masalah dengannya, tidak peduli teknik apa yang digunakannya, itu tidak ada hubungannya dengan dia. Kalau tidak, jika mereka bertarung, dia tidak akan bisa menyembunyikannya, jadi tidak perlu memikirkannya sekarang. Nak, kamu banyak diminati sekarang. Bagaimana, pihak mana yang harus saya bantu? Pada saat ini, kekuatan yang muncul terbagi menjadi tiga kelompok. Satu kelompok tidak tahu apa-apa dan hanya datang untuk mendapatkan api surgawi ungu emas tembaga. Dua kelompok lainnya adalah tujuh dewa yang disebutkan oleh Tauis Huangsi dan Tauis Aurora Polaris, serta Tauis Aurora Polaris dan Yao Feiling. Secara keseluruhan, keduanya berimbang. Dalam situasi seperti itu, jika Zhang Fan membuat pilihan di saat yang genting, itu akan memengaruhi situasi secara keseluruhan. Tidak mengherankan jika Tauis Huangsi dan Tauis Aurora Polaris mencarinya. Bukan tentang pihak mana yang ingin saya bantu, tetapi pihak mana yang akan memprovokasi saya. Jika tak seorangpun yang mengganggu rencananya untuk memperoleh tembaga ungu emas api surgawi dalam jumlah besar, dia tidak akan mau terlibat dalam perseteruan mereka. Jika tidak, apa yang perlu ditakutkan? Zhang Fan mencibir. Setelah mengatakan ini, dia perlahan menutup matanya. Ruang batu itu kembali sunyi. Sehari kemudian, pada suatu malam dengan bulan terang dan bintang-bintang yang jarang, suara lembut menyebar ke seluruh pulau. Rekan-rekan Tauis, wilayah api ungu akan segera dibuka. Silakan keluar dan berkumpul. Suara ini tidak asing bagi semua orang. Itu adalah Yao Fei Ling. Zhang Fan tiba-tiba berdiri. Tanpa ragu, dia melangkah keluar. Akhirnya, waktunya telah tiba. Dari semua kultifator abadi di dunia, hanya sedikit yang seperti dia, yang sudah berada di tahap menengah dari level penyelesaian dan belum membentuk harta karun kehidupan. Namun, dia mampu membuat nama untuk dirinya sendiri dan tidak terkalahkan. Dia adalah satu-satunya. Sekarang, harta kehidupannya akhirnya menunjukkan secerca harapan. Tak lama kemudian, dialun-alun di depan ruang batu, hampir seratus pembudidaya abadi berkumpul. Zhang Fan melihat sekeliling dan melihat situasi semua orang. Di barisan paling depan berdiri Yao Fei Ling dan dua wanita setengah bayar mengikutinya dari belakang. Di belakangnya berdiri lebih dari sepuluh pemuda dan pemudi. Baili Sier dan Longer, yang dikenali Zhang Fan, ada di antara mereka. Tentu saja, mereka tidak bisa memasuki wilayah api ungu. Berdasarkan apa yang dikatakan pemimpin pulau, mereka ada di sini untuk menjadi murid. Namun sekarang, tampaknya bukan itu masalahnya. Para kultifator istana api surgawi sering sekali meninggal. Bagaimana mungkin pemimpin pulau membiarkan putri satu-satunya mengambil risiko seperti itu? Dia bahkan bertanya pada Longer, seorang kultifator jenius. Itu terlalu tidak bijaksana. Ditambah lagi, hingga saat ini, dia belum melihat seorang pun murid laki-laki di istana api surgawi. Di antara para murid yang dikirim ke sini, ada banyak kultifator laki-laki. Ini membuktikan bahwa ada sesuatu yang aneh. Mata Zhang Fan berkedip-kedip, melihat Taoise Huang Xi tidak jauh darinya, dia mendekatinya tanpa jejak dan mengirimkan suaranya, Taoise Huang Xi, apa yang mereka lakukan. Kemudian, dia mengintip bayi lisier. Berdasarkan seberapa akrabnya Huang Xi dengan istana api surgawi, dia seharusnya tahu apa yang tengah terjadi. Seperti yang diduga, Taoise Huang Xi bahkan tidak memikirkannya dan mentransmisikan suaranya, itu adalah teknik penggantian sum-sum. Teknik Transformasi Sum-sum Zhang Fan tercengang. Ada lagi hal yang belum pernah dia dengar. Dia bertanya kepada pendeta Tao Ku tentang hal itu, tetapi dia juga tidak mengetahuinya. Huang Xi tidak membuatnya penasaran dan menceritakan sebagian isi teknik transformasi sum-sum. Ternyata teknik transformasi sum-sum tulang adalah teknik rahasia yang hanya dimiliki oleh istana api surgawi. Teknik ini menggunakan teknik rahasia untuk menarik sisa api surgawi di udara dan menuangkannya ke dalam tubuh penggunanya, menghasilkan efek misterius yaitu mengubah otot dan membersihkan sum-sum tulang. Teknik Transformasi Sum-sum Tulang di sini berbeda dengan pil pembersih sum-sum tulang yang pernah diminum Zhang Fan sebelumnya. Itu hanya untuk tubuh fisik, tetapi teknik Transformasi Sum-sum Tulang ini untuk mengatasi hambatan kultifasi. Sederhananya, tujuannya adalah untuk membantu seorang kultifator dalam penyelesaian fondasi menembus penghalang dan memasuki alam inti emas tingkat lanjut. Apa? Zhang Fan hampir tidak bisa mengendalikan ekspresinya dan bertanya dengan heran. Orang harus tahu betapa sulit dan berbahayanya baginya untuk memasuki alam inti emas lanjutan. Tentu saja, ada masalah dengan bakatnya, tetapi kesulitan dalam membentuk inti juga terlihat jelas. Sekarang, menurut Huang Si, Istana Api Surgawi benar-benar dapat membantu orang membentuk inti. Teknik rahasia ini lebih hebat dari kekuatan sihir lainnya di dunia. Bagaimana mereka bisa merahasiakannya? Dengan teknik ini, bagaimana mereka bisa begitu tertekan? Taoise Huang Si memberikan jawabannya. Teknik transformasi sum-sum tulang ini bukan tanpa batasan. Pertama, penerimanya harus berkultivasi hingga ke alam penyelesaian dasar sebelum berusia 50 tahun. Jika tidak, mereka tidak akan mampu menahan kekuatan ajaib ini. Kedua, mereka harus belum pernah mencoba membentuk inti. Jika ada jejak inti palsu di tubuh mereka, teknik ini tidak akan efektif lagi. Bahkan dengan dua keter batasan ini, kemampuan ilahi ini masih sangat berharga. Oleh karena itu, penguasa Pulau Bailey tidak membiarkan putrinya mencoba membentuk inti. Itulah sebabnya dia mengirimnya ke Istana Api Surgawi. Meskipun disebut magang, pada kenyataannya, itu hanya untuknya agar bisa menjalani teknik transformasi sum-sum tulang. Ini mungkin balasan Istana Api Surgawi atas bantuan mereka selama bertahun-tahun. Bagi para pengikut Istana Api Surgawi, kecuali mereka seperti dua wanita parubaya yang memiliki bakat luar biasa, asalkan mereka dapat berkultivasi hingga ke alam penyelesaian fondasi sebelum berusia 50 tahun, mereka akan mampu menanggung teknik transformasi sum-sum. Itulah sebabnya meskipun jumlah orang mereka tidak banyak, mereka selalu dapat menjaga wilayah api ungu. Berdasarkan apa yang dikatakan Huang Xi, rahasia ini hanya diketahui oleh beberapa kekuatan yang bekerja sama dengannya. Mengenai bagaimana dia tahu, dia tidak mengatakannya dan Zhang Fan tidak punya niat untuk bertanya. Setelah hening sejenak, Zhang Fan bertanya melalui telepati, Penatuaku, bisakah metode ini benar-benar membantu orang memasuki alam penyempurnaan inti? Dia tidak berani mempercayainya. Mungkin, suara tetuaku terdengar ragu. Ia berkata dengan ragu, di jalan iblis kuno, ada sihir iblis yang dikenal sebagai teknik mencuri inti emas. Teknik ini digunakan untuk mencuri inti emas milik orang lain untuk digunakan sendiri. Namun, teknik rahasia jenis ini memiliki efek samping tertentu. Mendengar ini, Zhang Fan terdiam. Namun, dia hanya memiliki cerita dari pihak Huang Xi dan tidak dapat memastikan apapun. Dia hanya bisa membiarkannya begitu saja. Selain mereka yang beruntung yang akan menerima teknik transformasi sum-sum, sisanya adalah para kultifator alam penyelesaian inti yang tersebar di sekitar alun-alun. Tingkat kultifasi mereka berbeda-beda, jadi sulit untuk menilainya. Namun secara umum, hanya sedikit yang bisa menjadi ancaman baginya. Tatapan Zhang Fan sekali lagi menyapu ke arah Taoise Aurora Polaris dan Huang Xi. Dia segera mengalihkan pandangannya dan tidak menatap mereka lagi. Pada saat ini, suara Yao Fei Ling yang lembut dan manis terdengar lagi. Rekan-rekan Taoise, sebelum kita membuka wilayah api ungu, Fei Ling ingin menjelaskan sesuatu kepada semua orang. Setelah jeda, melihat bahwa perhatian semua orang terfokus padanya, Yao Fei Ling melanjutkan, wilayah api ungu telah ada sejak Patriark Yao Ji memperbaiki langit. Wilayah ini telah ada selama tidak kurang dari puluhan ribu tahun. Hanya Yao Ji. Zhang Fan tersenyum dingin dan berpikir dalam hati, tidak heran Huang Xi dan yang lainnya mengeluh. Beberapa kultifator formasi jiwa telah jatuh, tetapi mereka bahkan tidak mendapatkan reputasi. Mereka telah tenggelam dalam sungai waktu. Selama puluhan ribu tahun, hampir seribu murid istana api langit telah meninggal. Itu berbahaya. Dalam beberapa tahun terakhir, api surgawi di wilayah api ungu telah meletus secara tidak normal. Para iblis sangat ganas dan api surgawi ungu yang sebenarnya samar-samar terlihat. Sejak tiga hari yang lalu, istana api langit kita telah kehilangan delapan murid dalam kurun waktu ini. Yao Fei Ling berhenti sejenak sebelum melanjutkan, rekan-rekan Taoise, mohon pikir-pikir dulu. Jika kalian berubah pikiran sekarang, belum terlambat. Jika kalian memasuki wilayah api ungu, Fei Ling tidak akan berdaya. Setelah itu, Yao Fei Ling terdiam sejenak dan menunggu. Alun-alun itu sunyi. Tidak ada yang mengatakan apapun untuk mundur. Itu adalah akal sehat. Mereka yang datang ke sini semuanya adalah kultifator alam inti sempurna. Bagaimana mereka bisa mengubah pikiran mereka hanya dengan beberapa patah kata darinya. Paling-paling, mereka menatapnya dengan sedikit kekaguman. Setelah beberapa saat, Yao Fei Ling tersenyum manis seperti bunga plum di musim dingin. Pemandangan yang membosankan tiba-tiba menjadi hidup. Kalau begitu, Fei Ling akan membuka wilayah api ungu. Hari ini adalah saat api surgawi aktif. Jika hari ini adalah hari yang lain, dengan kultifasi Fei Ling, saya khawatir itu tidak akan cukup untuk menahannya. Sekali lagi, saya berharap semua orang berhasil. Fei Ling masih memiliki beberapa masalah sepele untuk ditangani, jadi saya akan masuk dan bertarung dengan semua orang. Hal-hal sepele yang dibicarakannya kemungkinan besar adalah mengenai teknik pergantian sum-sum. Setelah itu, Yao Fei Ling tidak menunda lagi. Dia menarik nafas dalam-dalam dan melambaikan tangannya. Cahaya ungu menyelimuti segalanya. Dalam sekejap, awan-awan ungu berkumpul dan api surgawi muncul kembali. Seolah-olah mereka dibimbing oleh kekuatan tak terlihat, mereka semua berubah menjadi bentuk pintu dan melayang di atas pulau. Menatap langit, bulan tampak terang dan bintang-bintang tampak terang. Bintang-bintang ini adalah pintu gerbang menuju wilayah api ungu. Ketika aura daerah api ungu melewati pintu-pintu, mata Zhang Fan tiba-tiba berbinar. 504. Bulan tampak terang dan bintang-bintang jarang, tetapi pada saat ini, bulan dan bintang saling bersaing untuk mendapatkan cahaya yang cemerlang, masing-masing bersinar terang. Titik-titik cahaya ungu ini adalah portal menuju domain api ungu. Jumlahnya tidak kurang dari seratus. Dari portal-portal ini, ada aura panas yang tidak sesuai dengan dunia aslinya. Itu jelas merupakan ruang khusus dari domain api ungu. Aura yang mengerikan. Ekspresi banyak kultifator formasi inti berubah. Tidak peduli seberapa banyak yang dikatakan sebelumnya, itu tidak semengejutkan momen ini. Langit dipenuhi bintang-bintang, dan aura api surgawi yang tak berujung bocor keluar. Rasanya seperti ada lautan api surgawi yang tak terhitung jumlahnya yang ingin melahap segalanya. Sangat kuat. Tatapan Zhang Fan juga terfokus, tetapi bukan karena aura yang datang dari domain api ungu, melainkan karena api surgawi yang tiba-tiba muncul di kehampaan saat portal ini terbentuk. Sisa-sisa api surgawi dari puluhan ribu tahun yang lalu masih memiliki kekuatan untuk membuatnya mengubah ekspresinya. Tidak mengherankan bahwa di area yang dicakupnya, masih tidak ada sehelai rumput pun yang tumbuh setelah puluhan ribu tahun. Itu tampak seperti wilayah yang mati. Bukankah ini seperti meminum racun untuk menghilangkan dahaga? Kemudian Zhang Fan sedikit mengernyit, dan sedikit keraguan melayang di hatinya. Metode memadatkan portal untuk membuka domain api ungu ini memang dapat membantu menekan binatang iblis api surga di domain api ungu. Namun, setiap kali dia memobilisasi api surga yang tersisa, bukankah itu akan membuatnya mustahil untuk menghilang? Bukankah itu akan tetap di sini selamanya dan menjadi lebih aktif? Itu adalah perilaku khas meminum racun untuk menghilangkan dahaga. Pada saat itu, bahkan meminum racun untuk menghilangkan dahaga, kami harus melakukannya. Kalau dipikir-pikir, itu adalah binatang api surgawi di wilayah api ungu. Letusan api surgawi terlalu kuat, jadi mereka harus membuat pilihan ini. Pada saat ini, Yao Feiling tiba-tiba bergoyang, tiba-tiba menjadi pucat. Tampaknya aktifasi api surgawi tadi telah menghabiskan banyak kekuatannya. Kemudian, dia menarik nafas dalam-dalam dan berkata dengan enggan, jalan menuju wilayah api ungu sudah terbuka. Siapapun bisa masuk. Seolah-olah beberapa kata itu telah menguras tenaganya yang tersisa. Begitu dia selesai berbicara, dia memaksakan senyum, lalu duduk bersila dan mulai mengatur nafasnya. Tujuan perjalanan ini adalah ini, jadi bagaimana mereka bisa menanggungnya? Hampir segera setelah Zhang Fan tidak langsung bergerak, tetapi menatap Yao Fei Ling dengan ragu. Bukannya dia punya pendapat tentang kelelahannya. Membuka begitu banyak portal yang terhubung ke dunia independen sekaligus, bahkan dengan bantuan teknik rahasia, wajar saja jika sejumlah besar energi akan terkuras. Yang menurutnya aneh adalah saat dia menggunakan teknik itu memberinya perasaan aneh. Pena tuaku. Inilah rasanya. En. Zhang Fan mengangguk pada dirinya sendiri. Dia agak memahami keraguan yang diajukan oleh pendetaku tentang teknik rahasia penyembunyian aura milik Yao Fei Ling kemarin. Sama seperti aura di domain api ungu, teknik rahasia Yao Fei Ling juga memberi orang perasaan tidak cocok, seolah-olah tidak bergantung pada dunia ini. Lupakan saja, mungkin karena aku sudah terlalu lama berkultivasi di wilayah api ungu. Zhang Fan menggelengkan kepalanya. Masalah ini tidak ada hubungannya dengan dirinya, jadi dia tidak terlalu memikirkannya. Pada saat ini, sebagian besar orang telah masuk. Bahkan Taoise Huang Xi dan Taoise Aurora Polaris telah masuk beberapa saat yang lalu. Pada saat itu, dia dapat dengan jelas merasakan tatapan aneh yang diarahkan oleh mereka berdua kepadanya. Sambil tersenyum tipis, dia melangkah maju, berubah menjadi pelangi emas, dan memasuki portal terdekat. Tepat saat sosoknya menghilang, Yao Fei Ling tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatapnya dengan penuh arti. Kemudian dia menutup matanya dan terus mengatur napasnya. Begitu dia memasuki portal, Zhang Fan tahu mengapa dikatakan bahwa domen api ungu berada di bawah pulau api langit. Di dalam portal, cahaya dan bayangan yang tak terhitung jumlahnya berkelebat di depan matanya. Langit dan bumi berputar, dan tiba-tiba tubuhnya tertutup. Zhang Fan saat ini bukan lagi kultifator kecil yang pusing dan tidak bisa mengendalikan diri saat memasuki susunan teleportasi. Dia sedikit tenang, dan semua masalah di depannya tidak bisa lagi membingungkan matanya. Begitu dia fokus, ekspresi terkejut melintas di matanya. Cahaya dan bayangan yang tak terhitung jumlahnya berkelebat di depan matanya, satu per satu, menampakkan wujud aslinya. Pertama, lapisan batu berwarna ungu tua, diikuti oleh lapisan air laut yang berwarna ungu tua dan monoton, kosong. Di bawah air laut, ada juga tanah dan batu. Lapis demi lapis, dengan api surgawi sebagai pemandu, kekuatan besar itu seakan menembus segalanya dalam sekejap, menerobos semua penghalang, dan langsung meledak ke dalam ruang asing. Ledakan. Begitu berhenti, gelombang panas bergulung dan melanda. Gelombang panas menghantam wajahnya, bahkan udara pun hampir terbakar. Saat terhirup ke paru-parunya, seperti api yang membakar. Saat mengenai kulitnya, tidak ada bedanya dengan pasir yang dihancurkan oleh besi panas. Saat menyebar di depannya, semuanya terdistorsi dan tidak dapat dilihat dengan jelas. Domain api ungu. Ini adalah pinggiran domain api ungu. Zhang Fan tidak langsung bertindak. Sebaliknya, dia menenangkan diri dan melihat sekeliling. Sejauh yang bisa dilihatnya, tidak ada api ungu yang menutupi langit dan bumi seperti yang dibayangkannya. Sebaliknya, api itu ada di seluruh batu pasir ungu. Tak satupun dari bebatuan ini yang halus, dan semuanya tampak seperti kerikil kasar. Gelombang panas yang mengerikan dipancarkan dari bebatuan ini. Dia menggerakkan kakinya sedikit dan terdengar suara retakan. Kerikil halus yang tak terhitung jumlahnya, seperti jejak batu pasir yang pecah, hancur menjadi bubuk di bawah kakinya. Di tengah-tengah penghancuran itu, bahkan ada beberapa percikan api. Suhu tinggi, suhu tinggi yang mengerikan. Ini masih pinggiran domain api ungu. Jika itu adalah intinya, seberapa mengerikankah itu? Mungkin bahkan api ungu surgawi yang asli akan muncul. Tidak heran seorang Grandmaster alam formasi inti yang mengolah metode kultivasi atribut api datang. Jika kultivasinya tidak berada di alam formasi inti, atau jika dia tidak mengolah metode kultivasi atribut api, bahkan bertahan hidup di dunia seperti itu akan menjadi masalah, apalagi membunuh iblis api surga. Melihat lingkungan ini, Zhang Fan punya ide. Dia menepuk tas binatang roh, dan bayangan hitam melesat keluar dengan suara wash. Bayangan itu melebarkan sayapnya di udara dan terbang maju mundur dengan gembira, seperti ikan di air. Itu Peri Moling. Lingkungan seperti itu cocok bagi Peri Moling untuk menunjukkan kekuatannya, dan Zhang Fan tidak akan meninggalkannya, seorang penolong yang hampir sebanding dengan alam formasi inti tahap akhir, ke samping. Gua Gu, Gua Gu. Peri Moling berteriak kegirangan dan menerkam tanah dari udara. Dalam sekejap, sayapnya mengepak di atas sebongkah batu pasir ungu. Dengan kekuatan fisik binatang iblis tingkat 6, tentu saja ia tidak akan terluka, tetapi batu pasir itu sepertinya telah kehilangan penopang terakhirnya, retak inci demi inci, dan runtuh. Proses pelapukan selama seribu tahun itu seperti dipadatkan menjadi satu momen. Sepotong batu pasir utuh di depan Zhang Fan runtuh, pecah, dan akhirnya retak karena angin. Ledakan. Di tempat batu pasir itu runtuh, muncullah api yang membakar dengan dahsyat. Nyala api ini tidak muncul begitu saja, tersembunyi di dalam batu pasir dan baru terlihat saat ini. Api itu padam dalam sekejap, seolah tanpa perlindungan dari batu pasir, semua kekuatan dan suhunya langsung diserap oleh ruang itu sendiri, bergoyang dan memusnahkan, hanya menyisakan sepotong warna ungu seukuran jari di tempatnya. Hah! Hati Zhang Fan tergerak, dan dengan lambayan tangannya yang tiba-tiba, cahaya ungu jatuh ke tangannya. Itu adalah potongan kecil batu pasir ungu, tetapi jauh lebih murni, hampir sebanding dengan bahan token api surga, memberikan orang perasaan bahwa itu adalah hati batu. Benda seperti itu tentu saja tidak bernilai bagi Zhang Fan, namun begitu dia meremas telapak tangannya, benda itu hancur menjadi bubuk dan jatuh. Yang dikhawatirkannya adalah jika ada batu seperti itu di inti domain api ungu, maka kemungkinan besar intinya adalah emas ungu tembaga api surga. Memikirkan harta karun ini, Zhang Fan tiba-tiba menjadi bersemangat. Dia memanggil peri moling dan berjalan ke suatu arah. Tujuannya tentu saja inti dari domain api ungu, tetapi baru ketika dia berada di domain api ungu, dia menyadari bahwa itu tidak mudah. Belum lagi kesulitan yang harus dihadapi dan bahaya di inti bumi, dunia ini kabur, dan dia tidak bisa membedakan utara dan selatan. Dunia ini seperti gurun berkabut di tengah badai pasir, yang membuatnya pusing. Setelah berjalan beberapa saat, dia tidak tahu apakah dia selangkah lebih dekat ke inti, atau dia menuju ke arah yang berlawanan. Setelah berjalan cukup lama, semuanya masih sama, monoton, membosankan, dan menyesakan. Jika bukan karena Zhang Fan tidak mengira dia akan berada begitu dalam di dalam formasi, dia akan menduga bahwa dia telah jatuh ke dalam formasi dan terus berjalan berputar-putar. Tepat saat Zhang Fan mulai kesal dan perimoling tak lagi bersemangat, ia tiba-tiba mendengar suara gemuruh. Hah! Ekspresi Zhang Fan berubah, tubuhnya berkelebat dan menghilang. Ketika dia muncul kembali, dia tidak jauh dari sumber suara. Apakah ini pertarungan atau iblis api surga? Jika itu adalah iblis api surga, itu membuktikan bahwa ia berjalan ke arah yang benar, dan ia memang sedang mendekati inti. Wajah Zhang Fan dipenuhi kekecewaan saat dia mengangkat kepalanya untuk melihat. Apa yang muncul di depannya adalah tiga hingga lima kultifator alam formasi inti, dan mereka saling bertarung dengan senjata sihir mereka. Dia tidak tertarik dengan hal-hal sepele seperti itu. Tepat saat dia hendak pergi, dia tiba-tiba berhenti. Pada saat yang sama, suara kutau terdengar di benaknya, ada yang salah. Memang, ada yang salah. Zhang Fan juga menyadarinya. Sepanjang jalan, dia tidak melepaskan kesempatan apapun untuk menyelidiki, jadi dia secara alami tahu bahwa tidak ada yang sepadan dengan pertarungan antara beberapa kultifator alam formasi inti. Selain itu, sekarang setelah dia memperhatikan, dia segera menemukan masalahnya. Kultifator alam formasi inti yang dikelilingi di tengah dipenuhi kesedihan dan ketidakberdayaan. Awalnya, dia masih menahan diri, seolah-olah dia tidak ingin melukai beberapa orang yang menyerangnya. Kemudian, dia secara bertahap jatuh ke posisi yang tidak menguntungkan dan menderita beberapa pukulan berat. Bahkan jika dia ingin menyerang lagi, sudah terlambat. Aku akan bertarung denganmu. Tepat saat Zhang Fan hendak menyerang, terdengar suara ledakan keras di lapangan. Pilar api melesat ke langit, dan pasir serta batu beterbangan kemana-mana. Bahkan batu pasir tempat dia bersembunyi sementara pun berubah menjadi bubuk setelahnya. Zhang Fan yang muncul tidak berniat bersembunyi. Sebaliknya, dia memusatkan perhatiannya pada tempat di mana debu mulai mengendap. Di sana, beberapa bayangan muncul dari dahan-dahan yang patah di tanah. Tubuh mereka yang berwarna merah keungguan sama-sama terlihat, dan raungan mereka yang sunyi mengguncang udara panas. Setan Api Surga 505 Setan Api Langit Bayangan merah keungguan itu jelas merupakan setan api langit yang sedang mereka bicarakan. Orang-orang yang mengepungnya sebelumnya mungkin diserang oleh mereka karena mereka telah memasuki tubuhnya dan mengendalikan gerakannya. Itulah sebabnya mereka mengepungnya. Dia tidak tahu apa hubungan antara orang-orang ini dan kultifator alam formasi inti yang akhirnya meledakkan inti emasnya sendiri. Itulah sebabnya dia bersikap lunak dan akhirnya mati. Dia teringat pemakaman awan ungu yang dilihatnya saat pertama kali tiba di Pulau Api Langit. Menurut Tawis Huangsi, orang itu meninggal karena Iblis Api Langit menyalakan kekuatan ilahi api di tubuhnya. Sekarang tampaknya setan telah melompat ke dalam tubuhnya dan langsung menyebabkan kerusakan pada organ-organ dalamnya. Cara ini memang aneh. Jika tidak hati-hati, mereka akan dikutuk selamanya. Sama seperti kultifator alam Core Formation yang akhirnya meninggal. Meskipun ia memilih untuk menghancurkan Golden Core miliknya sendiri, ia tidak benar-benar membunuh Skyfire Viendish Demons. Hanya satu atau dua orang yang paling dekat dengannya yang menghilang tanpa jejak dan tidak muncul kembali. Mengaum. Raungan tak bersuara terdengar dalam jiwa ilahinya bersama dengan riak-riak di udara. Tiga Iblis Api Langit yang tersisa tampaknya baru menyadari apa yang telah terjadi. Mereka meraung marah dan kemudian berbalik menghadap Zhang Fan yang tidak jauh dari sana. Ini jelas merupakan hasil dari usahanya untuk menyembunyikan jejaknya. Sekarang setelah ia memiliki kesempatan seperti itu, ia harus menguji lawannya. Setan Api Langit pasti akan menjadi hal yang umum di masa depan. Ini adalah waktu yang tepat untuk melihat kekuatan ilahi seperti apa yang mereka miliki. Ledakan. Api membubung dan cahaya ungu menyala. Ketiga Iblis itu tiba-tiba menghilang dan langit dipenuhi api. Hem. Zhang Fan paling tidak takut pada api, tetapi dia tidak ingin merasakan sensasi Iblis yang menerkam tubuhnya. Dengan sebuah pikiran, matahari merah muncul di belakang kepalanya. Dalam sekejap, matahari itu bersinar terang, seperti matahari terbit dari timur, dan semua kejahatan pun surut. Corona. Di bawah cahaya terang corona, api di langit ditepis dan gemuruhnya dipenuhi kengganan. Sinar cahaya putih kemasan yang tak terhitung jumlahnya menembus api. Api di langit puluhan kaki di depannya langsung berlubang dan hampir runtuh. Wah, kamu punya beberapa keterampilan. Zhang Fan mengangkat alisnya dan berkata sambil tersenyum tipis. Cahaya dari corona itu hanyalah sebuah ujian. Jika itu adalah makhluk hidup sungguhan, ia pasti sudah mati. Namun, setan api langit ini berbeda. Bahkan jika api di tubuh mereka padam, auman mereka yang tak bersuara tidak akan berhenti. Sambil mengamati, Zhang Fan tidak menghentikan apa yang sedang dilakukannya. Ia mengulurkan salah satu telapak tangannya dan menghadapi tiga bola api yang seperti lautan yang mengamuk dari jauh. Ia tiba-tiba membeku. Dalam sepersekian detik, sebuah tangan besar yang diselimuti api merah kemasan muncul dari udara tipis. Tangan itu tiba-tiba mengepal dan menggenggam ketiga bola api itu di telapak tangannya. Suara gemuruh dan ledakan terus-menerus terdengar dari tangan raksasa itu. Seolah-olah api sedang berkobar dan ruang dipadatkan, menghasilkan berbagai macam suara. Setelah beberapa saat, benda itu meledak dengan suara keras. Energi spiritual yang kacau itu berhamburan dengan percikan api yang tak terhitung jumlahnya, hanya menyisakan tiga bayangan yang menghilang dalam sekejap. Hmm. Ekspresi Zhang Fan berubah serius. Indra ketuhanannya tiba-tiba meledak dan menyapu. Tidak ada apa-apa. Dalam jangkauan indra ilahinya, hanya ada beberapa percikan api. Seperti percikan api yang menyalakan api padang rumput, percikan api itu perlahan menyebar dan membakar udara. Api itu menyapu ke segala arah seperti gelombang, memancar ke segala arah seperti pusat gempa bumi. Namun, tidak ada jejak dari tiga setan api langit. Tidak berwujud fisik, tidak takut api, pandai bersembunyi. Zhang Fan berdiri diam menyimpulkan apa yang telah dia amati dalam dua pertarungan tadi, seolah-olah dia tidak peduli dengan tiga iblis yang bersembunyi dalam kegelapan seperti pembunuh dan dapat menyerang kapan saja. Lalu, bagaikan sebuah batu besar yang dilemparkan ke dalam kolam yang jernih, gelombang besar pun terjadi dalam sekejap. Sejauh mata memandang, seluruh tempat itu tertutup api. Sepertinya ada sesuatu yang mengerikan di baliknya. Api berkobar ke segala arah dan menyapu. Menghadapi kobaran api, senyum tipis tiba-tiba muncul di wajah Zhang Fan. Dengan santai dan tenang, dan mengusapkannya ke dahinya. Telapak tangannya bergerak, dan tiba-tiba muncul api dari antara kedua alisnya. Api itu tiba-tiba membesar dan berubah menjadi lampu hati, menembus dunia bawah. Menyalakan lampu hati. Apa yang baru saja dilakukannya hanya untuk menguji kekuatan iblis api langit. Mereka masih berada di pinggiran wilayah api ungu, dan iblis-iblis itu lebih lemah. Namun, dia masih bisa mengumpulkan beberapa informasi. Sekarang setelah dia mengumpulkan semua informasi, sudah saatnya untuk membunuh. Dia mengulurkan telapak tangannya dan meletakkannya di lampu hati untuk menyalakan lampu hati. Dengan teriakan pelan, suara ledakan itu tidak dapat ditutupi. Menyerap. Saat dia berteriak, api di langit membumbung tinggi seperti sungai yang mengamuk. Namun, api itu dibatasi oleh sungai dan akhirnya masuk ke laut. Lampu hati yang melayang di depan Zhang Fan bagaikan lautan yang tak pernah terisi penuh. Ia menyerap semua api yang menyapu ke arahnya. Setelah bertahun-tahun berkultivasi di Earth Vien Yin Fire Vein, dia telah lama menguasai penggunaan lampu hati dan skill grid fire deforer. Dalam sekejap mata, ruang yang dipenuhi api beberapa saat yang lalu tiba-tiba kosong. Api yang tak terhitung jumlahnya menghilang, dan semua yang ada di depannya tiba-tiba menjadi gelap. Hanya lampu hati yang tersisa, melayang di udara, bersinar terang. Ah! Suara panik terdengar dari riak-riak di udara. Saat menoleh ke belakang, dia melihat tiga riak berkelap-kelip di udara lalu menghilang. Bisakah kamu melarikan diri? Zhang Fan tentu saja tidak akan memberi mereka kesempatan untuk bangkit kembali. Dia fokus sejenak, dan corona tiba-tiba bersinar terang. Ruang yang awalnya redup tiba-tiba menjadi terang, dan sinar cahaya putih kemasan yang tak terhitung jumlahnya menutupi setiap inci ruang. Itu seperti dataran yang tidak terhalang, sepenuhnya terkena sinar matahari. Di sini. Dalam sekejap mata, mata Zhang Fan berbinar. Tak jauh dari situ, tiga riak muncul kembali di bawah perisai cahaya corona. Pergi. Dia tidak membuang waktu. Dengan teriakan pelan, tiga bayangan langsung melesat keluar dari tengah alisnya, melesat lewat dan menerkam keluar. Dalam sekejap, tangisan bayi, ratapan hantu, dan lolongan serigala terdengar. Tanah api langsung berubah menjadi tanah hantu. Tiga bayi iblis keserakahan, kemarahan, dan obsesi. Apalagi yang lebih cocok daripada mereka untuk menghadapi setan api surga yang tiba-tiba kehilangan tubuh api mereka dan hanya memiliki jiwa yang tersisa. Jika iblis api surga masih memiliki tubuh api, bayi iblis mungkin harus menggunakan beberapa trik untuk menghadapinya. Namun sekarang, mereka seperti harimau dalam kawanan domba. Setelah beberapa saat, ketiga bayi iblis itu kembali ke sisi Zhang Fan sambil bersendawa. Satu untuk masing-masing dari mereka. Untung saja mereka tidak bertengkar. Sambil tersenyum, Zhang Fan menyingkirkan lampu hati dan bayi iblis, namun masih membiarkan corona melayang di belakang kepalanya. Konfrontasi ini tampaknya sederhana, tetapi sebenarnya karena banyak kendala. Jika dia lengah, bahkan dengan kekuatan supernaturalnya, dia akan menjadi bingung. Ini dapat dilihat dari para kultifator alam Core Formation yang mati secara tidak adil di tangan Heaven Fire Demons. Ini hanya pinggirannya saja. Aku penasaran apa yang dimiliki oleh iblis api surga di bagian tengah. Sekarang, Zhang Fan mengerti mengapa hanya sedikit kultifator yang bisa kembali dengan selamat di tahun-tahun awal. Bahkan iblis api surga yang paling lemah di wilayah api ungu memiliki kekuatan untuk mengancam seorang Grandmaster alam formasi inti. Setelah berpikir sejenak, Zhang Fan berbalik dan melihat tempat berdarah tempat inti emas meledak. Bagaimanapun, mereka adalah kultifator Core Formation, jadi dia tentu tidak keberatan melihat apakah mereka memiliki sesuatu yang bagus. Namun, dia tidak menyangka bahwa ekspresinya akan langsung berubah saat melihat mereka. Hah! Ekspresi Zhang Fan membeku, dia tidak bisa mempercayai matanya. Di depannya, kekacauan berdarah dan anggota tubuh yang patah menghilang seperti mimpi. Hanya kerikil merah membarah yang tersisa di tanah. Penatuaku, apakah Anda? Sebelum dia selesai berbicara, kutau sudah menjawab, tentu saja tidak. Ada yang salah. Jika Taoiseku berkata tidak ada seorang pun, maka tidak ada seorang pun. Bagaimana mungkin seseorang di wilayah api ungu bisa bersembunyi dari indera keilahiannya? Itu hanya bisa terjadi. Penatuaku, wilayah api ungu ini tidak sesederhana itu, kata Zhang Fan dengan suara yang dalam. Karena bukan orang lain yang datang, maka ia hanya bisa menghilang begitu saja. Dalam sekejap, dunia tandus yang dipenuhi kerikil itu tiba-tiba tampak lebih ganas. Seolah-olah ada mulut raksasa yang bersembunyi di bawah kerikil, menunggu korban berikutnya. Apapun. Setelah mengamati sebentar, Zhang Fan tidak dapat menemukan apapun lagi. Dia menggelengkan kepalanya. Tidak ada gunanya berpikir terlalu banyak. Bahkan jika ada bahaya, itu tidak akan membuatnya takut. Ia melangkah keluar. Di dunia yang sunyi, siluetnya berkelebat dan menghilang. Wilayah api ungu datar dan sunyi. Hanya ada bebatuan tajam dan api. Di tempat seperti ini, ada gunung tinggi yang mengjulang menembus langit. Tidak tepat jika disebut gunung. Dari kejauhan, gunung itu tampak seperti lonceng batu raksasa. Di puncak gunung lonceng batu, pilar api ungu membumbung tinggi ke langit. Bagian bawah pilar terhubung ke gunung lonceng batu, dan bagian atas pilar terhubung ke langit. Di ujung api ungu, ada pusaran nebula. Nebula ini berkabut dan berbintik-bintik. Ada api berwarna-warni yang menyala. Ada suara gemuruh, seperti Medan Perang Kuno. Daerah yang dicakupnya adalah pusat domen api ungu. Tempat ini ditutupi kerikil seperti dunia luar. Bedanya, kerikil itu berwarna ungu kemasan. Di bawah cahaya nebula, kerikil itu memantulkan kilau metalik. Beberapa saat yang lalu, kerikil itu bagaikan harta karun, memancarkan cahaya yang mempesona. Saat berikutnya, magma menyembur keluar dari tanah dan api ungu membumbung ke langit. Jika seseorang berdiri di tengah-tengah daerah api ungu dan melihat keluar, orang tersebut akan dapat melihat dataran luas di bawah gunung lonceng batu naik dan turun saat api ungu terus naik dan turun tanpa pola apapun. Setiap langkah seperti menginjak gunung berapi, dan seseorang harus selalu waspada jika situasinya berubah dalam sekejap mata. Tiba-tiba terdengar suara gemuruh dari suatu tempat di dataran. Sosok itu perlahan berjalan keluar dari api surgawi yang membumbung tinggi ke angkasa dan melangkah ke pusat domen api ungu. Zhang Fan tiba-tiba mengangkat kepalanya. Ia menatap gunung lonceng batu yang menempati setengah dari bidang penglihatannya. Pandangan aneh melintas di matanya. Tepat pada saat ini, serangkaian ledakan keras terdengar dari tanah di sekitarnya. Pilar-pilar api surgawi berwarna ungu meletus dari tanah dengan sangat padat. Seolah-olah area dalam radius beberapa ribu kaki tiba-tiba menjadi epicentrum letusan gunung berapi setelah kemunculannya. Hem. Ekspresi Zhang Fan membeku dan dia menghentikan langkahnya. 506 Hah! Ekspresi Zhang Fan membeku saat dia menghentikan langkahnya. Dia mendarat di area biasa. Itu hanya sudut yang tidak mencolok di tengah wilayah api ungu. Namun, saat dia mendarat, api ungu menyembur keluar dari tanah. Api itu begitu pekat sehingga tampak seperti letusan gunung berapi. Pada saat yang sama, wajahnya berubah ungu, seolah-olah api ungu telah menjilati wajahnya. Segera setelah itu, embusan angin kencang bertiup ke wajahnya, dan matanya memantulkan dua siluet ungu yang menerkam ke arahnya. Anggota tubuh mereka setajam cakar. Kemana pun mereka lewat, tanah retak dan api ungu menyebar. Tubuh mereka ditutupi sisik padat, dan api ungu terus menjilati. Setan api ungu adalah bahaya yang sebenarnya di inti wilayah api ungu. Jelas itu adalah tubuh yang terkondensasi dari api surgawi ungu, tetapi memancarkan perasaan yang nyata. Api terkondensasi semacam ini menyatu dengan tubuh, dan itu bukanlah sesuatu yang dapat diekstraksi oleh lampu pikiran api yang membara. Mereka memang jauh lebih kuat. Sepanjang jalan, dari pinggiran hingga ke inti, Zhang Fan telah membunuh banyak sekali iblis api langit dan mengetahui metode mereka seperti punggung tangannya. Dua iblis surgawi api ungu di depannya adalah yang terbaik di antara mereka. Ketika mereka menerkam bersama, mereka sekuat serangan kekuatan penuh seorang kultifator formasi inti. Kedua iblis jahat api ungu ini telah melompat keluar dari api surgawi yang menyembur keluar dari tanah. Mereka tidak bersuara dan tanpa peringatan apapun. Begitu mereka muncul, cakar tajam mereka hampir menyentuh ujung hidung mereka dan api membumbung ke alis mereka. Dalam sekejap, hidup dan mati diputuskan. Jadi begitu. Setelah melihat tipu daya iblis api ungu, Zhang Fan akhirnya tahu untuk apa api surgawi itu dan di mana bahaya sebenarnya. Namun, dia sama sekali tidak tampak terkejut. Karena dia telah memasuki inti wilayah api ungu, bagaimana mungkin dia tidak siap. Waktu yang tepat. Sambil berteriak, dia memiringkan tubuhnya dan melambaikan lengan bajunya. Kekuatan supernatural yang telah dia persiapkan sejak lama meledak. Ledakan. Alam semesta di dalam lengan baju menutupi langit. Salah satu iblis api ungu hanya melihat kegelapan sebelum dimasukkan ke dalam lengan baju Zhang Fan. Kemudian, dia berputar dan menghindari serangan iblis api ungu yang tersisa. Kemudian, cahaya corona meledak dan matahari terbit. Bola cahaya putih panas dengan sedikit warna merah keemasan tiba-tiba mengembang dari belakang kepala Zhang Fan, mendorong iblis api ungu keluar. Iblis api ungu langsung terdorong hingga seratus kaki jauhnya. Ia meraung dan berbalik. Tepat saat ia hendak menerkam, pandangannya tiba-tiba menjadi gelap. Tidak jauh di depannya, Zhang Fan meletakkan satu tangan di belakang punggungnya dan satu tangan di depannya. Dalam sekejap, dia menggambar simbol yang sangat dalam di udara. Naga. Dengan teriakan dingin, mutiara naga sembilan api tiba-tiba muncul di depannya. Seketika, api membumbung tinggi ke langit seperti tirai besar. Tepat saat Zhang Fan selesai berbicara, suara auman naga bergema di langit. Tirai api tiba-tiba terkoyak, dan seekor naga terbentang di awan, membumbung tinggi di langit. Kekuatan supranatural iblis, naga. Tubuh agresif iblis api ungu itu tiba-tiba berhenti. Sebelum sempat bereaksi, naga dalam api itu melingkar dan langsung menariknya ke langit seperti naga yang menghisap air. Dalam sekejap mata, kedua iblis api ungu itu tidak lagi menjadi ancaman. Pada saat ini, Zhang Fan menghela napas lega. Dia menatap ke langit dan melihat naga di awan. Tiba-tiba, gelombang panas menghampirinya. Hah! Ekspresinya berubah untuk pertama kalinya. Ia tiba-tiba menundukkan kepalanya untuk melihat, hanya untuk melihat noda ungu menyebar dari pergelangan kakinya ke atas. Pikirannya berubah cepat, dan dia langsung memusatkan pandangannya pada pilar api ungu yang muncul dari tanah. Oh tidak! Dalam sekejap, api ungu di bawah kakinya meledak. Reaksi naluriah tubuhnya bahkan lebih cepat daripada pikiran dalam benaknya. Begitu dia merasakan sesuatu yang salah, tubuh Zhang Fan bereaksi. Dia melangkah maju dan menghilang dalam sekejap. Seolah-olah dia sedang berjalan-jalan di awan. Api ungu yang paling dekat dengannya menyentuh jubahnya dan membubung. Saat pertempuran berakhir, sebelum dia berbalik, dia merasakan hawa dingin di punggungnya. Dia merasakan bulu kuduknya berdiri, seolah-olah dia telah disentuh oleh cakar yang tajam. Seketika, panas dan kehancuran dari api surgawi menyelimuti dirinya. Berengsek! Dalam sekejap mata, Zhang Fan tidak perlu berbalik untuk mengetahui apa yang terjadi. Pilar-pilar api yang mengguncang bumi itu seperti terowongan yang dapat memindahkan iblis api ungu ke segala arah. Menyerang secara diam-diam, menghindar, melarikan diri, mereka dapat melakukan apa saja. Dua iblis api ungu sebelumnya hanya dapat ditangani dengan mudah karena Zhang Fan terlalu cepat dan bahkan tidak memberi mereka kesempatan untuk menghindar. Serangan yang tiba-tiba itu menunjukkan betapa mengerikannya iblis api ungu itu. Melihat sudah terlambat untuk menghindar, bahkan jika dia mengaktifkan kekuatan corona secara maksimal, dia tidak akan bisa lolos dari hasil kedua belah pihak yang terluka. Tidak mungkin Zhang Fan bersedia bertarung seri dengan iblis yang tidak punya kepala. Dalam sekejap, seekor burung gagak berkokok dan tubuh raksasa burung gagak emas menyebar di langit. Golden Crow meleleh menjadi api dan seberkas cahaya kemasan muncul dari tanah. Alih-alih terbang jauh, ia malah tenggelam ke pilar api ungu terdekat. Ledakan. Api ungu meletus dan membumbung tinggi ke langit. Iblis jahat api ungu meraum dan menyerang, melampiaskan amarahnya. Retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di tanah, mengubahnya menjadi jurang yang membara. Namun, Zhang Fan telah menghilang. Dia menghilang di domain api ungu saat dikejar oleh iblis api ungu. Setan api ungu itu melihat sekeliling dengan bingung, tidak dapat memahami apa yang telah terjadi. Saat itu, ada ledakan tiba-tiba di sampingnya, seolah-olah setan api ungu lainnya akan segera keluar. Ia berbalik namun tidak bergerak. Dalam pikiran sederhana iblis api ungu, ia takut bahwa ia adalah salah satu dari jenisnya yang datang untuk berbagi makanan. Begitu pikiran ini terlintas di benaknya, api tiba-tiba berkumpul dan berubah menjadi sosok berpakaian hitam. Sosok itu menggambar jari di udara dan menciptakan karakter iblis, naga. Sebelum iblis api ungu itu bisa pulih dari pemandangan aneh itu, ia mendengar raungan naga dan naga biru itu muncul. Dalam sekejap, ia tersapu ke dalam badai yang mengamuk di langit. Fiuh! Pada saat ini, Zhang Fan menghela napas panjang dan rileks. Meskipun iblis api ungu itu tidak terlalu cerdas, ia mirip dengan binatang buas. Akan tetapi, ia telah memanfaatkan sepenuhnya kesabaran dan keterkejutan binatang buas sebelum memangsa-mangsanya. Bahkan dengan kekuatan Zhang Fan yang luar biasa, dia baru saja berada di saat kritis. Jika dia tidak berhati-hati, dia tidak akan mati, tetapi dia akan terluka parah. Pada saat ini, dia teringat dengan metode iblis api ungu dan mendapat sebuah ide yang mengarah ke kejadian tadi. Golden Crow Melting Fire adalah perwujudan api yang sebenarnya. Jika iblis bisa melewati terowongan api ungu, dia juga bisa. Satu-satunya perbedaan adalah dia tidak bisa tinggal di sana lama-lama karena perbedaan sifat antara api surga dan api matahari emas. Dia tidak bisa bersembunyi di terowongan untuk waktu yang lama. Pergerakan yang tiba-tiba ini merupakan hasil dari pertempuran di hadapan mereka. Di atas langit, api berubah menjadi awan tebal. Dua naga bersembunyi di awan, meraung dan meledak. Percikan kecil berhamburan turun dari langit. Tubuh naga yang besar itu seperti batu giling besar, menghancurkan dua iblis api ungu itu menjadi berkeping-keping. Setelah beberapa saat, awan dan hujan pun menghilang, dan naga biru berubah menjadi mutiara dan menghilang. Dalam waktu yang singkat, para iblis api ungu, dari tubuh api surgawi hingga jiwa ilahi mereka yang tak kasat mata, semuanya musnah di angkasa tinggi. Mengesankan, kekuatan iblis memang memiliki reaksi yang berbeda. Saat Zhang Fan masih mendongak, suara kutau terdengar kepadanya, penuh pujian. Zhang Fan telah mempelajari kekuatan iblis beberapa tahun yang lalu, tetapi dia belum memiliki kesempatan yang baik untuk menggunakannya melawan musuh. Ini adalah pertama kalinya. Meskipun dia telah menguji kekuatannya di Chaos Bed, itu tidak terlalu mengejutkan seperti melihatnya dengan mata kepalanya sendiri. Sikap anggun Azure Dragon seperti keagungan primordial Heavenly Dragon. Aku penasaran seberapa kuat kekuatan iblis ini ketika garis keturunan naga Azure asli menggunakannya. Zhang Fan tidak dapat menahan diri untuk bertanya-tanya apakah raja iblis naga hasrat ungu yang mengajarinya kekuatan ini benar-benar dapat menunjukkan kekuatan naga biru primordial. Jangan serakah. Kamu bisa menggunakan esensi naga api primordial dan menggunakan kekuatan ini sebagai manusia. Puaslah. Kata-kata pendetaku masuk ke telinganya. Zhang Fan hanya tersenyum tipis. Dia bukan tipe orang yang serakah. Dia hanya sedang merasa sentimental. Pada saat yang sama, dia menggoyangkan lengan bajunya dan asap hijau keluar dari lengan bajunya. Asap itu bertahan di depannya seperti api unggun yang telah padam. Pada saat ini, setan api ungu yang baru saja dia masukkan ke dalam lengan langit dan buminya juga telah dimusnahkan. Inti dari wilayah api ungu memang penuh dengan bahaya. Tidak heran hanya sedikit yang bisa bertahan hidup. Zhang Fan menghela nafas. Tiba-tiba, dia menekan tangannya ke sebuah batu besar di sampingnya. Seolah-olah ada kekuatan besar yang tiba-tiba menekan, batu besar itu berubah menjadi debu dengan suara ledakan. Setitik cahaya ungu jatuh ke telapak tangannya itu adalah biji ungu seukuran telapak tangan. Kelihatannya ungu dan berkilauan dengan cahaya kemasan samar. Itu seperti biji tembaga dan besi dengan kemurnian tinggi yang belum dimurnikan, tetapi memiliki kilau metalik. Biji semacam itu, jika dimurnikan dengan cara yang rumit, mungkin dapat menghasilkan tembaga emas ungu api surgawi seukuran kuku. Ini akan berharga di dunia luar, tetapi bagi Zhang Fan, itu tidak terlalu berguna. Sambil mendesah, dia menyimpannya dengan santai. Zhang Fan menatap gunung lonceng batu di kejauhan dengan ekspresi aneh di wajahnya. Selama para kultifator yang datang ke sini memiliki sedikit keserakahan di hati mereka dan tidak puas dengan keuntungan kecil di dunia luar, mereka hampir pasti akan mati jika memasuki area inti. Jika tiga iblis api ungu menyerang secara berurutan, hanya dua atau tiga kultifator formasi inti yang akan mampu menahan serangan mereka tanpa cedera. Sisanya pasti akan mati. Apakah Istana Api Langit mempekerjakan orang untuk menghancurkan iblis atau memberi mereka makan? Pikiran ini tanpa sadar terlintas dalam benaknya. Para pengikut Istana Api Langit telah bertempur melawan setan api langit selama puluhan ribu tahun. Bagaimana mungkin mereka tidak memiliki beberapa trik tersembunyi? Dia tidak bisa tidak curiga dengan niat Istana Api Langit. Setelah berpikir sejenak, dia segera melepaskannya. Tubuhnya bergerak, dan dia sekali lagi berubah menjadi pelangi emas, menghilang ke dalam api ungu yang mengguncang bumi. Baru saja, ketika dia melintas, melalui koneksi api ungu, dia sepertinya merasakan sesuatu yang aneh di kejauhan. Ada juga aura yang familiar. Meskipun dia tidak tahu siapa pemilik aura itu, itu tidak menghentikannya ledakan. Api berkobar, pelangi kemasan berkelebat lalu menghilang. 507. Sejauh mata memandang, yang terlihat hanyalah lautan api ungu. Itu adalah dunia api surgawi di segala arah. Baru saja, dia belum melihatnya dengan jelas. Sekarang setelah gagak emas menyatu dengan api dan berubah menjadi pelangi emas, melewati lautan api, Zhang Fan akhirnya melihat seperti apa dunia di bawah domen api ungu. Lapisan paling bawah seperti cairan. Dengan sedikit goyangan, itu adalah api yang mengerikan. Lebih jauh ke atas, itu adalah api surgawi yang tak berujung. Sambil mendongak, dia bisa melihat bumi sebagai cakrawala, dengan retakan yang tak terhitung jumlahnya. Itu adalah pemandangan api surgawi yang membelah bumi. Zhang Fan tidak tertarik untuk mencoba api di bagian bawah. Meskipun api ini bukan api surgawi umu ekstrim yang sebenarnya, api ini masih terkondensasi dari api surgawi alam luar. Jika dia menggunakan api pencair gagak emas untuk melewatinya, dia mungkin tidak dapat melindungi dirinya sendiri. Melihat kobaran api yang tak berujung, Zhang Fan tidak merasa takut. Sebaliknya, ia menjadi gelisah. Ia ingin mengeluarkan lampu pikiran dan menyerapnya. Namun, itu hanya sebuah pemikiran. Bahkan dia merasa itu konyol. Jika dia bisa menyerap semua api di ruang ini, skill flame deforer miliknya akan mencapai level yang luar biasa. Namun itu hanya sebuah pemikiran. Belum lagi menyerap, jika fondasi purple fire domain terguncang, seluruh ruang akan runtuh. Pada saat itu, belum lagi meningkatkan kultivasinya, dia akan terlebih dahulu berubah menjadi abu. Setelah beberapa saat, Zhang Fan tiba-tiba punya pikiran. Pelangi emas itu berputar dan melesat ke langit, melesat menuju celah di cakrawala. Itulah sumber aura yang samar-samar ia rasakan. Sekarang setelah ia mendekat, aura itu menjadi lebih jelas. Tepat saat dia melewati lapisan api ungu, sumber aura itu tiba-tiba melemah. Itu seperti lilin kehidupan, berkedip-kedip tertiup angin, dan akhirnya padam. Siapa ini? Ada rasa keakraban. Dia pasti pernah memperhatikannya sebelumnya. Namun saat ini, dia tidak dapat mengingatnya. Sebelum dia bisa berpikir jernih, tekanan di kepalanya tiba-tiba berkurang, dan dia merasa seolah-olah dia telah melompat keluar dari air dan tiba-tiba tercerahkan. Pada saat yang sama, api ungu di tanah tiba-tiba meledak, memperlihatkan sosok Zhang Fan. Begitu ia muncul, angin kencang menerpa dia. Hah! Begitu Zhang Fan muncul dari kobaran api ungu, aura kemasan di sekelilingnya menghilang. Ia bahkan tidak sempat melihat situasi di depannya dengan jelas sebelum bayangan hitam menghantamnya. Tanpa berpikir panjang, cahaya corona bersinar di sekelilingnya, dan matahari merah terbit, berniat menghancurkan sosok hitam di depannya menjadi debu. Tepat pada saat ini, ekspresi Zhang Fan berubah. Itu dia. Dalam sekejap mata, dia akhirnya mengenali identitas orang ini, yang juga merupakan sumber aura sebelumnya. Dalam sekejap, pancaran corona berubah dari keras menjadi lembut, bagaikan bantal yang terbuat dari cahaya, dengan lembut melemparkannya ke samping. Musong Bagong. Siluet yang dilempar Zhang Fan adalah salah satu dari delapan adipati Musong. Ketika mereka bertemu di Taman Bintang hari itu, ada sedikit konflik. Meskipun Zhang Fan tidak menganggap mereka serius, dia tetap berhati-hati dan memperhatikan aura mereka. Justru karena dia tidak terlalu memperhatikannya, dia tidak dapat mengingat siapa pemilik aura itu. Belum lagi hanya berdasarkan auranya, bahkan jika orang sungguhan ada di sini, Zhang Fan tidak akan tahu apa pangkat orang ini. Tidak perlu tahu lagi. Begitu mendarat, Kultifator Core Formation ini, yang merupakan salah satu dari delapan adipati Musong, tidak memiliki penampilan yang mendominasi seperti di Taman Bintang. Tubuhnya terus berkedut, dan warna merah cerah menyebar dari punggungnya hingga perlahan-lahan menutupi seluruh punggungnya. Dalam sekejap, auranya menghilang dan dia mati. Pada saat yang sama ketika orang ini meninggal, Zhang Fan sedikit mengernyit, dan matanya menyapu, mengamati situasi di depannya. Tak satupun dari delapan adipati Musong yang hilang, dan tak satupun dari mereka yang hidup. Ribuan kaki di depannya, mayat-mayat berjejer tak beraturan. Dari yang terjauh hingga yang tadi, ada tepat delapan orang. Delapan adipati Musong adalah para ahli terkenal di wilayah laut di luar gunung kabut tersembunyi, tetapi mereka semua dimusnahkan secara diam-diam di sini. Jika Zhang Fan tidak kebetulan menangkap aura mereka, dia mungkin tidak akan melihat pemandangan ini. Tidak hanya ada delapan mayat, tetapi ada juga tiga orang yang hidup di sini. Ketiga orang ini tidak asing bagi Zhang Fan. Ada dua pria dan satu wanita. Mereka mengenakan pakaian hijau sederhana, tampak seperti pakaian para pengikut sekte sebelum bencana besar. Apalagi dengan sulaman daun hijau seperti giok pada jubah mereka, membuat mereka sangat menarik perhatian. Apakah pulau Zhonglo masih berada di luar gunung? Sebuah pertanyaan terlintas di benaknya, tetapi segera dibuang ke belakang pikiran Zhang Fan. Ini tidak penting. Ketiga orang ini jelas murid dari dua pulau lainnya yang telah menaiki perahu naga laut bersama Baylisier dan Longer sebelumnya. Tujuan mereka di sini seharusnya sama dengan Baylisier, untuk menerima seni agung pengubah sum-sum tulang. Mengapa mereka muncul di sini? Oh. Saat Zhang Fan berpikir, indera keilahiannya menyapu ketiga pemuda ini, dan ekspresinya langsung berubah. Pembentukan inti emas utama. Ketiga pemuda ini secara mengejutkan telah mencapai formasi inti emas utama. Bagaimana ini mungkin? Zhang Fan menatap mereka dengan kaget. Meskipun dia telah mendengar dari Daois Huang Si tentang kekuatan seni rahasia ini, untuk dapat menciptakan tiga Grandmaster formasi inti dalam waktu yang singkat, dia hampir tidak dapat mempercayai matanya sendiri. Sejak dia muncul, kedua pria dan wanita itu menatapnya, seolah-olah mereka mengenalinya. Mereka bahkan membungkuk padanya, tidak ada yang aneh dengan sikap mereka. Kedua pria itu, khususnya, bahkan lebih sombong, seolah-olah mereka sangat bangga pada diri mereka sendiri. Mereka perlahan-lahan menyimpan harta ajaib berbentuk daun hijau di tangan mereka. Apakah mereka melakukan ini? Mustahil. Zhang Fan tidak dapat menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Ketiga orang ini mungkin dapat mencapai formasi inti emas utama dalam waktu singkat, tetapi mereka pasti tidak akan dapat membunuh Musong Bagong. Meskipun dia tidak terlalu memikirkan kedelapan orang ini, ketika mereka bekerja sama, mereka akan menjadi ahli yang langka di antara para penggarap formasi inti. Bahkan jika mereka diberi seratus tahun lagi, mereka tetap tidak akan dapat melakukan apapun terhadap Musong Bagong, apalagi ketiga penggarap formasi inti yang baru terbentuk ini. Itu orang lain. Tatapan Zhang Fan mengikuti mayat-mayat di tanah dan melihat kekejauhan. Setelah beberapa saat, hatinya bergetar dan dia mengerti siapa yang melakukannya. Di daerah api umu ini, selain dirinya, hanya sedikit orang yang bisa melakukan hal ini. Cahaya dingin melintas di matanya. Zhang Fan berkata dengan dingin, Yao Fei Ling, Master Aurora Polaris, maukah kau keluar dan menemuiku? Suaranya terdengar jauh dan mengandung kekuatan spiritual. Bahkan api bintang di udara bergetar, seolah-olah bisa padam kapan saja. Pada saat yang sama ketika Zhang Fan meninggikan suaranya, ekspresi ketiga pemuda itu tiba-tiba berubah, membuktikan tebakannya. Ketiga orang ini paling banyak berperan sebagai pemulung, membuntuti dan mengejar. Benar saja, tepat saat dia selesai berbicara, terdengar desahan samar. Suaranya lembut dan anggun, dan hampir bersamaan saat memasuki telinganya, sosok cantik muncul di benaknya. Yao Fei Ling. Di balik sebuah batu aneh di kejauhan, seorang pria dan seorang wanita, satu tua dan satu muda, perlahan berjalan keluar dan muncul di bidang penglihatannya. Itu adalah Yao Fei Ling dan Master Aurora Polaris. Melihat mereka muncul, ketiga pemuda itu pun segera berlari menghampiri, berhenti agak jauh, membungkukkan badan, dan mundur ke belakang mereka berdua, seakan-akan mereka adalah pengawal. Rekan Zhang, aku tidak menyangka akan bertemu denganmu lagi secepat ini. Yang berbicara adalah Yao Fei Ling, tetapi wajahnya sedikit pucat, seolah-olah dia kelelahan secara mental dan fisik. Dia memaksakan senyum, dan tatapannya yang lembut dan menyedihkan langsung menusuk hati orang-orang. Master Aurora Polaris, yang berada di samping, tetap diam. Pandangannya sesekali menyapu delapan master, dan rasa kasihan serta iba terlihat jelas. Sekarang kamu tidak tahan lagi. Apa yang kamu lakukan sebelumnya? Zhang Fan melengkungkan bibirnya dengan jijik. Delapan orang ini tidak ada hubungannya dengan dia, jadi wajar saja dia tidak peduli dengan hidup mereka. Namun, melihat ekspresi munafik master Aurora Polaris, dia tidak bisa menahan rasa tidak nyaman. Jika dia tidak berpengalaman, dia pasti sudah mengejeknya sejak lama. Meski begitu, dia tidak memberikan wajah apapun pada keduanya, dan menatap dengan wajah muram. Karena mereka bisa melakukan sesuatu kepada kedelapan orang ini, bukan berarti mereka tidak bisa melakukan sesuatu kepadanya. Sebelum mereka bertiga sempat berbicara, sebuah pemandangan aneh muncul di depan mereka. Mayat delapan master musong pertama kali melayang dengan api ungu, seperti jubah ungu yang indah. Kemudian, dengan suara keras, seolah-olah tidak ada tulang, seluruh tubuh runtuh, seperti sepotong kulit manusia, menempel di tanah. Kemudian, segala sesuatunya, baik daging, darah, pakaian, maupun harta dharma, diselimuti oleh cahaya ungu dan berubah menjadi cairan pekat, lalu lenyap ke dalam tanah. Pada saat ini, dengan indera ketuhanan Zhang Fan, dia samar-samar merasakan suatu kekuatan tertentu melayang dari tanah, menyelimuti seluruh wilayah api ungu. Namun, perasaan ini lenyap tanpa jejak dalam sekejap, dan ekspresi Zhang Fan menjadi semakin jelek. Sebuah formasi besar. Domain api ungu ini diselimuti oleh formasi besar yang tidak diketahui. Dia tidak tahu apa fungsi lainnya, tetapi itu seperti taoti yang mencerna tubuh para kultifator yang jatuh, dan itu terjadi tepat di depan matanya. Yao Fei Ling, tidakkah kamu ingin menjelaskannya? Mata Zhang Fan berbinar. Dia mengabaikan taois aurora polaris dan langsung bertanya kepada Yao Fei Ling. Bagaimanapun, aurora polaris adalah seorang kultifator asing seperti dirinya. Tidak peduli apa yang dia lakukan, bahkan jika itu adalah pembunuhan yang terang-terangan, itu tidak ada hubungannya dengan Zhang Fan, dan dia tidak akan peduli. Namun, Yao Fei Ling berbeda. Sebagai pemilik tempat ini, dia benar-benar membunuh orang-orang yang datang untuk membantu. Perilaku seperti ini sangat berbeda dari belas kasih yang selalu mereka pamerkan. Menghadapi sikapnya yang penuh tanya, Yao Fei Ling tidak berusaha. Sebaliknya, dia tersenyum meminta maaf. Namun, ketiga pemuda dan pemudi di belakangnya segera menjadi marah. Jika bukan karena Yao Fei Ling yang menghalangi di depan mereka, mereka akan segera menyerang. Tentu saja, Zhang Fan tidak menganggap mereka serius. Dia bahkan tidak repot-repot melihat mereka. Mereka hanyalah tiga orang kecil yang terobsesi dengan hantu. Bagaimana mungkin mereka layak mendapat perhatiannya? Matanya cerah, dan tidak meninggalkan wajah Yao Fei Ling sejenak. Taois Zhang. Tepat saat Yao Fei Ling membuka mulutnya sedikit dan hendak mengatakan sesuatu, sebuah suara tua tiba-tiba terdengar di telinga Zhang Fan. Kita melakukan ini demi dunia. Zhang Fan melihat ke arah suara itu dan melihat pendeta Tao Aurora Polaris menegakkan punggungnya. Meskipun dia tidak tahan, dia memiliki hati nurani yang bersih. 508. Kami melakukan ini demi semua makhluk hidup di dunia. Pendeta Tao Ji Guang tampak tidak tahan. Ketika dia mengatakan ini, dia sama sekali tidak ragu, seolah-olah dia akan masuk neraka. Semua makhluk hidup di dunia. Zhang Fan mencibir. Apakah dia pikir mengorbankan orang lain demi semua makhluk hidup di dunia adalah hal yang wajar dan memiliki hati nurani yang bersih? Jika Taoist Aurora Polaris secara belak-belakan mengatakan bahwa ia ingin membunuh Zhang Fan dan merampok hartanya, Zhang Fan mungkin tidak akan merasakan apapun. Bagaimanapun, dunia kultivasi adalah dunia yang penuh pertikaian. Namun, ketika Taoist Aurora Polaris berbicara tentang kebenaran, entah mengapa, ia merasa jijik. Ia mencibir dingin tanpa mengucapkan sepatah katapun. Taoist Zhang, tahukah kau tahap apa yang telah dicapai oleh domen api ungu? Pendeta Tao Ji Guang melanjutkan ucapannya seolah dia tidak melihat ejekannya. Tahap apa? Zhang Fan bertanya dengan acuh-ta'acuh tanpa ekspresi apapun. Domain api ungu akan runtuh. Taoist Aurora Polaris mengabaikan ekspresi acuh-ta'acuh Zhang Fan dan buru-buru menceritakan apa yang telah terjadi, seolah-olah dia ingin mendapatkan persetujuan Zhang Fan dan menghilangkan tekanan di hatinya. Wilayah api ungu lahir puluhan ribu tahun yang lalu. Setelah enam ahli tahap transformasi ilahi tewas dalam pertempuran untuk memperbaiki langit, puluhan ribu tahun telah berlalu. Wilayah itu tidak lagi stabil seperti Gunung Tai di antara kedua dunia. Mungkin karena akumulasi api surga, atau karena setan api surga semakin kuat, atau mungkin karena sisa kekuatan segel yang ditinggalkan oleh alam formasi jiwa telah menghilang, tetapi domain api ungu dalam bahaya. Jika Purple Fire domain runtuh dan retakan di langit terbuka lagi, iblis-iblis dari domain luar akan kembali ke dunia. Tidak akan ada lagi ahli tahap transformasi ilahi yang dapat melawan mereka secara langsung, dan Jie Chang akan berada dalam bahaya. Taoist Zhang, setelah bencana besar, ki-spiritual dunia manusia telah tersebar. Tidak ada ahli tahap transformasi ilahi yang muncul. Bagaimana jika bencana masa lalu terjadi lagi? Pada titik ini, pendeta Tao Ji Guang sudah tampak seperti sedang berusaha sekuat tenaga untuk membujuk mereka. Dia tidak tahan melihat ruang kosong itu lagi, seolah-olah dia masih bisa melihat jasad kedelapan orang itu. Namun, tekad di matanya tidak berubah saat dia melanjutkan, Dewi Yao Ji, Tuan Dewa Yao Ji, telah meramalkan bahwa peristiwa hari ini akan terjadi sebelum pendahuluku meninggal puluhan ribu tahun yang lalu. Oleh karena itu, dia meninggalkan formasi segel pengorbanan di wilayah api ungu. Selama ada cukup pengorbanan, wilayah api ungu akan stabil selama seribu tahun. Dengan masa jeda seribu tahun ini, mungkin akan ada ahli hebat lain di dunia manusia yang dapat membalikkan keadaan dan menyelesaikan bencana ini. Semakin banyak Taoist Aurora Polaris berbicara, semakin sakral dan fanatik ekspresinya. Lambat laun, ia menjadi semakin percaya diri. Keraguan dan keraguannya akhirnya menghilang dan berubah menjadi tekad yang tak tergoyahkan. Setelah berkata demikian, dia menatap Zhang Fan penuh harap, seakan ingin melihat sedikit saja tanda persetujuan dari ekspresi Zhang Fan. Namun, dia ditakdirkan untuk kecewa. Wajah Zhang Fan tenang saat dia terus berbicara dengan acuh-ta'acuh. Dia terus berbicara perlahan dan acuh-ta'acuh, formasi yang ditinggalkan oleh Dewi Yao Ji, siapa yang bisa membuktikannya? Siapa yang bisa memastikan fungsi formasi ini? Pendeta Tao Ji Guang tercengang, seolah-olah dia tidak pernah memikirkan aspek ini. Kemudian, dia berkata dengan tenang, Istana Api Langit telah diwariskan selama puluhan ribu tahun. Tentu saja, mereka tidak akan salah memahami ajaran leluhur kita. Rekan Zhang, apakah kamu terlalu khawatir? Zhang Fan menggelengkan kepalanya. Dia bahkan tidak mau repot-repot berbicara dengannya. Apa yang dikatakan Dewi Yao Ji itu benar adanya? Apakah ini aturan emas? Saat formasi yang menutupi seluruh domain api ungu muncul, dia telah memeriksanya sekali. Kutau juga tidak tinggal diam, tetapi kesimpulan yang dia dapatkan adalah kosong. Formasi ini sama dengan Divine Sense yang digunakan Yao Feiling. Formasi ini tidak termasuk dalam sistem yang sama dengan Divine Sense dan Dharma Spell di dunia kultivasi abadi saat ini. Belum lagi dalam waktu yang singkat, bahkan jika mereka diberi waktu 100 tahun, mereka tidak akan dapat memahami misterinya. Bahkan jika Pendeta Tao Ji Guang ini lebih kuat dari Zhang Fan, dapatkah dia lebih kuat dari Pendeta Tao Ku dalam aspek ini? Dia hanya mengikuti orang banyak. Rekan Zhang, ini harus dilakukan demi dunia. Feiling dan yang lainnya. Pada titik ini, Taoise Aurora Polaris berhenti sejenak seolah-olah dia telah memikirkan sesuatu, dan ekspresi kenangan muncul di wajahnya. Setelah beberapa saat, dia melanjutkan, mereka berbelas kasih dan tidak tahan melakukan hal seperti itu. Biarkan aku yang melakukannya. Jika ada dosa, aku akan menanggung semuanya. Kata-kata, tanggunglah semuanya, bergema di domain api ungu yang luas. Seolah-olah banyak orang mengulanginya berkali-kali. Kata-kata itu memenuhi seluruh ruang dan menambah rasa kekudusan. Hahaha. Menanggung semuanya. Ji Guang, bisakah kamu menahannya? Zhang Fan bukan saja tidak merasa tersentuh oleh pengorbanan dan kesucian ini, ia bahkan tertawa terbahak-bahak. Hampir seratus Grandmaster formasi inti, serta keturunan dan koneksi yang tak terhitung jumlahnya di belakang mereka, semuanya dipikul olehnya begitu saja. Dia tidak pernah menyangka bahwa Musong Ba Gong yang sudah meleleh ke dalam tanah, akan rela membiarkannya melakukannya. Setelah beberapa saat, ketika ekspresi pendeta Jiguang berubah, dia perlahan berhenti dan melambaikan tangannya dengan putus asa. Tidak masalah apakah kamu bisa menahannya atau tidak. Itu tidak ada hubungannya denganku. Saat berbicara, ekspresi Zhang Fan tiba-tiba menjadi serius. Dia bertanya kata demi kata, aku hanya ingin tahu apakah kamu ingin menanggung nyawaku juga. Sebelum dia selesai berbicara, embusan angin bertiup. Dengan Zhang Fan berdiri sebagai pusatnya, kekuatan tak terlihat menyebar. Corona di belakangnya bersinar seperti matahari terbit, dan Golden Crow berkaki tiga menari di bawah sinar matahari, memancarkan kemegahan kemasan. Golden Sun Flame yang terang bagaikan percikan api yang membakar padang rumput, perlahan-lahan menyala. Di bawah kontrasnya, sosok Zhang Fan yang mengjulang tinggi tiba-tiba tampak lebih tinggi. Suara-suara yang mempertanyakan belum juga bubar, dan situasi sudah diambang titik puncaknya. Tepat pada saat ini, sebuah suara indah terdengar. Seperti mata air jernih yang mengalir di padang pasir, angin sepoi-sepoi dan gerimis, meredakan suasana tegang. Ji Fei Ling, yang selama ini terdiam, membiarkan Taoise Aurora Polaris berbicara, akhirnya berbicara perlahan pada saat ini, Taoise Aurora Polaris. Rekan Zhang, Anda salah paham tentang Fei Ling. Oh. Ekspresi Zhang Fan tidak berubah. Dia sama sekali tidak terpengaruh oleh kata-katanya. Auranya terus meningkat, memicu percikan api yang tak terhitung jumlahnya di udara. Itu benar-benar menjadi api padang rumput. Cincin api yang terlihat menyebar dengan dia sebagai pusatnya. Kemanapun dia lewat, batu pasir yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi abu, menunjukkan kekuatannya. Ji Fei Ling bersikap seolah-olah dia tidak melihat semua ini. Dia masih memiliki sikap yang membuat orang merasa seolah-olah sedang mandi di angin musim semi. Dia berkata dengan lembut, Rekan Taoise Zhang sangat berbakat, dan hanya ada sedikit lawan di tahap pembentukan inti yang dapat menandingimu. Jika seribu tahun lagi berlalu, bukan tidak mungkin bagimu untuk menjadi pilar perlawanan dunia manusia kita terhadap iblis dan setan dari alam luar. Tidak peduli seberapa tidak bijaksananya Fei Ling, aku tidak akan memiliki sedikitpun niat jahat terhadapmu. Tetapi, rekan Zhang, Anda seharusnya tidak melihat ini. Ekspresi sedih muncul di wajah Ji Fei Ling. Wajahnya, yang bahkan tidak bisa digambarkan sebagai cantik untuk meruntuhkan sebuah kota, menjadi semakin mengharukan, membuat orang ingin menanggung semua penderitaannya. Demi semua makhluk hidup di dunia, untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, Fei Ling berani memintarkan Zhang untuk mengasingkan diri selama setengah tahun. Setelah setengah tahun, semuanya akan beres. Orang-orang di dunia akan mempercayakannya. Fei Ling tentu saja akan mengirimkan api surgawi ungu emas tembaga untuk mengganti kerugianmu dalam setengah tahun ini. Dari awal hingga akhir, Ji Fei Ling telah membujuknya dengan sungguh-sungguh tanpa sedikitpun rasa marah. Namun, makna dibalik kata-katanya menyebabkan ekspresi Zhang Fan berubah tiba-tiba. Dia berkata dengan dingin, Ji Fei Ling, kamu ingin menempatkanku dalam tahanan rumah. Rekan Taoise, kamu terlalu serius. Senyum di wajah Ji Fei Ling tidak berubah. Ia terus berbicara dengan lembut, dalam setengah tahun ini, Fei Ling tentu akan menemanimu di sisimu, menyeduh teh dan duduk serta berdiskusi tentang Tao. Setengah tahun hanyalah momen yang cepat berlalu. Rekan Taoise, mengapa kau peduli? Ketika dia berkata, menemani, sedikit kemerahan muncul di wajah Ji Fei Ling. Meskipun dengan cepat menghilang, itu tidak bisa lepas dari pandangan semua orang yang hadir. Taoise aurora polaris baik-baik saja, tetapi mata ketiga pemuda dan pemudi di belakangnya hampir menyemburkan api. Zhang Fan awalnya tertegun, lalu mencibir. Sebelum dia bisa mengatakan apapun, sebuah suara yang familiar tiba-tiba memasuki telinganya. Hahaha, menemani di sampingmu, menemani di sisimu lagi. Hai wanita gila istana api langit, mengapa kalian selalu menggunakan trik lama yang sama? Apa kalian tidak punya trik baru? Hahaha, aku tertawa terbahak-bahak. Suara itu tidak menentu. Tiba-tiba datang dari kiri, lalu dari kanan. Dalam sekejap, suaranya berubah ke timur dan barat, dan dalam sekejap mata, suaranya berubah ke utara dan selatan, sehingga mustahil untuk melacak jejaknya. Taoise Huang Si. Zhang Fan mengangkat alisnya saat mengenali pemilik suara itu. Dia menahan keinginan untuk menyerang lebih dulu dan menang, sambil mengamati situasi dengan tenang. Siapakah kamu, yang menyembunyikan kepalamu tetapi memperlihatkan ekormu? Melihat seseorang telah keluar untuk menimbulkan masalah di saat yang genting, ekspresi tegas melintas di wajah Taoise Aurora Polaris saat dia berteriak keras. Kenapa? Kamu marah karena malu. Kamu bisa melakukannya, tapi aku tidak bisa mengatakan apapun tentangnya. Rekan Taoise Zhang, jika kau pergi dengan wanita cantik ini, kau tidak akan pernah keluar lagi, atau kau akan menjadi bawahan di balik roknya, seperti halnya Beyond the Fog World di masa lalu dan Master Aurora Polaris saat ini. Dewi Yao Ji benar-benar seorang dewi. Dia tidak hanya menyihir dunia di balik kabut, dia juga keturunannya. Benar, siapa namanya? Oh, aku ingat sekarang. Yao Cheng Suan juga telah memikat seorang ahli seperti Master Aurora Polaris sedemikian rupa. Sungguh mengesankan, sungguh mengesankan. Suara Taoise Huang Si penuh dengan ejekan dan ejekan. Dia membuat garis keturunan Dewi Yao Ji mereka terlihat sangat tak tertahankan. Bahkan wajah Yao Fei Ling menunjukkan sedikit kemarahan untuk pertama kalinya. Diam, kamu tidak diizinkan menyebut nama Cheng Suan. Wajah Taoise Aurora Polaris tiba-tiba memerah, janggut dan rambutnya berdiri tegak. Jelas terlihat bahwa dia sangat marah. Sebuah segel perunggu besar tiba-tiba muncul di atas kepalanya. Tanpa gerakan apapun, kekuatan yang mengerikan menyebar, berubah menjadi riak-riak tak terlihat yang menyebar ke segala arah. Hmm. Ekspresi Zhang Fan membeku. Pandangannya menyapu segel perunggu itu, dan dia diam-diam terkejut. Harta karun yang bagus. Taoise Aurora Polaris memang pantas menyandang reputasinya sebagai Grandmaster pemurni senjata kelas atas. Harta Dharma ini sangat kuat, jauh melampaui segel pengunci surga yang telah ia jual. Mungkin dia terintimidasi oleh harta karun ini, atau mungkin dia tidak ingin berbicara dengannya lagi, tetapi Taoise Huang Xi tiba-tiba menghilang tanpa jejak dan tidak mengeluarkan suara apapun. Suasana segera menjadi sunyi, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Hanya napas berat Taoise Aurora Polaris yang dapat terdengar dengan jelas. Ini hanya penampakannya saja. Semua orang tahu bahwa tidak mungkin bagi Taoise Huang Xi untuk pergi begitu saja. Dia pasti masih bersembunyi di suatu sudut, mengawasi semuanya secara rahasia. Setelah beberapa saat, Taoise Aurora Polaris akhirnya tenang. Dia menatap Zhang Fan dengan tulus dan berkata, Rekan Zhang, silakan pergi bersama Veiling. Demi dunia, apa salahnya menderita kali ini? Lalu dia menambahkan, Dengan karakterku, aku jamin kamu pasti aman kali ini. Aurora Polaris, kau menjaminnya. Hahaha. Ekspresi aneh tiba-tiba muncul di wajah Zhang Fan. Kemudian, seolah-olah dia telah mendengar hal terlucu di dunia, dia tertawa terbahak-bahak hingga hampir tidak bisa menahan diri. 509. Aurora Polaris, kau menjaminnya. Hahaha. Seolah-olah mendengar hal terlucu di dunia, Zhang Fan tertawa terbahak-bahak. Dia menunjuk ke arah Taoise Aurora Polaris dengan satu tangan, hampir tidak bisa berkata apa-apa. Taoise Zhang, kamu. Aurora Polaris. Zhang Fan tiba-tiba menegakkan tubuhnya. Senyumnya menghilang, dan dia berkata dengan suara yang dalam, Siapa kamu? Beraninya kau menjamin nyawaku, Zhang Fan. Pada mulanya tidak ada apa-apanya, namun lama-kelamaan bagaikan lonceng pagi dan genderang sore, yang menggetarkan alam semesta. Hidupku adalah milikku. Sekalipun laut mengalir, aku adalah aku. Sekalipun dunia terbalik, aku tetap aku. Dalam perjalanan panjang menuju umur panjang, sekalipun aku mati di tengah jalan dan hanya tersisa mayat, aku tetap aku. Bukan kamu, Aurora Polaris. Sekalipun langit dan bumi, makhluk abadi, setan, dewa, dan hantu semuanya menjaminnya, lalu kenapa? Hidupku akan selalu berada di tanganku. Kau ingin aku menyerah dan mempertaruhkan hidupku pada kata-katamu. Siapa kamu? Keempat kata ini, dalam sekejap, menyebar ke seluruh wilayah api ungu. Pertama kali dia mengatakannya, itu adalah sebuah pertanyaan. Kedua kalinya dia mengatakannya, itu adalah penghinaan yang tak terselubung. Jika kita melihat gambaran besarnya, kita bisa menempatkannya dalam tahanan rumah. Apakah dia masih sang fan? Belum lagi itu hanya gambaran besarnya, meskipun itu benar-benar gambaran besarnya, lalu kenapa? Dunia ini begitu besar, dan ada begitu banyak orang, apa hubungannya dengan dia? Dulu, demi nyawa kakeknya, dia mempertaruhkan nyawanya. Hari ini, sama saja. Selain itu, sisanya biasa-biasa saja dan tidak layak disebutkan. Saat suaranya jatuh, auranya membumbung tinggi. Kebanggaan dan ketegasan yang hanya dimilikinya, yang tidak dapat dikendalikan oleh siapapun, membubung tinggi ke langit. Seperti gunung besar, tiba-tiba menekan tawis aurora polaris dan Yao Feiling. Yao Feiling hanya sedikit mengernyit, tetapi ekspresi aurora polaris berubah drastis. Kata-kata Zhang Fan mengalir deras seperti air bah, tidak sesuai dengan pandangannya terhadap dunia. Dia secara alami berpikir bahwa dia harus memperhatikan gambaran besarnya, tetapi mengapa dalam perkataan beberapa orang, hal itu tidak layak disebutkan sama sekali. Dia bahkan tidak perlu mempertimbangkannya. Untuk sesaat, dia terdiam dan tidak tahu harus berkata apa. Namun, Zhang Fan tidak berminat untuk terus berbicara omong kosong dengan mereka. Apakah mereka tulus atau tidak, mustahil untuk membuatnya goyah. Dia berdiri dengan kedua tangan di belakang punggungnya, dan tatapannya seperti obor, menusuk langsung ke wajah Yao Feiling dan tawis aurora polaris. Dia berkata dengan suara yang dalam, jika kalian ingin aku mengasingkan diri selama setengah tahun, silakan. Lakukan saja. Maju atau mundur, sudah diputuskan. Zhang Fan melangkah maju, dan dimanapun ia mendarat, api berkobar. Namun, ini bukanlah serangan iblis, melainkan kekuatan yang tak terbatas. Kekuatan itu menyebar, menembus kerak bumi, ke lautan api ungu yang tak berujung. Di langit yang dipenuhi api ungu, Zhang Fan tidak bergerak sedikitpun. Jubahnya berkibar kencang seperti harimau ganas yang bisa menerkam kapan saja, memperlihatkan cakar dan giginya yang paling tajam. Itu kesepakatan. Suara itu bergema, mengelilingi telinga Yao Feiling dan tawis aurora polaris. Untuk sesaat, keduanya tampak ragu-ragu. Setelah beberapa saat, Yao Feiling melihat sekeliling, seolah-olah sedang mencari sesuatu. Akhirnya, dia menggelengkan kepala dan mendesah. Sedikit kekecewaan melintas di wajahnya yang menggetarkan jiwa. Dia berkata dengan lemah, karena rekan Zhang telah mengambil keputusan, Feiling tidak akan memaksamu, dan tidak akan bertarung denganmu. Aku akan pergi sekarang. Saya harap rekan Zhang akan mempertimbangkan dengan saksama. Jangan sampai dimanfaatkan oleh penjahat. Kata-kata Feiling seperti itu. Jaga dirimu, rekan Zhang. Kita akan bertemu lagi di masa depan. Suara yang jelas itu terngiang di telinganya. Yao Feiling membungkuk, berbalik, dan melayang pergi. Ketiga pemuda dan pemudi itu saling melotot. Tawis aurora polaris tampak menyesal. Dia mengikutinya dan menghilang di depan Zhang Fan. Pada saat ini, Zhang Fan perlahan menarik kembali auranya, dan senyum dingin muncul di wajahnya. Tidak memaksa, tidak mau bertarung denganku. Benar-benar lelucon. Mungkinkah Musong dan yang lainnya bersedia? Pada akhirnya, kekuatan berbicara, dan Tinju berbicara. Jika bukan karena Zhang Fan yang kuat dan tidak takut pada salah satu dari mereka, bahkan jika dua dari mereka menyerang bersama, mereka tidak akan dapat mengalahkannya tanpa membayar harga yang mahal. Selain itu, keberadaan Tawis Huang Si tidak pasti, dan dia mengawasi dari samping. Bagaimana mereka bisa begitu mudah diajak bicara? Dia berdiri di tempat dan terdiam beberapa saat. Setelah melihat sosok mereka berlima menghilang di Cakrawala, Zhang Fan berkata dengan lembut, Rekan Huang Si, karena kamu sudah sejauh ini, mengapa kamu tidak menemuiku? Meskipun suaranya rendah, suaranya menyebar jauh, seperti aliran sungai jernih yang mengalir di dunia yang panas ini. Lalu terdengar suara tawa panjang. Hahaha, kalau rekan Zhang sudah memanggilku, bagaimana mungkin aku berani tidak patuh? Melihat ke arah suara itu, beberapa ribu kaki ke kiri, ada riak-riak samar di udara. Riak-riak itu tiba-tiba berhenti, dan sosok Tawis Huang Si muncul. Ekspresi Zhang Fan sedikit membeku, lalu dia menjadi rileks. Huang Si ini sebenarnya bersembunyi dalam jarak yang sangat dekat, dan mereka tidak menyadarinya. Misteri ini benar-benar mengerikan. Jika mereka bertarung sekarang, orang ini pastilah si burung Oriole. Tidak heran jika Yao Fei Ling dan Aurora Polaris tidak berani bergerak pada akhirnya. Bahkan jika mereka bertarung sekarang, Zhang Fan tidak takut. Bahkan jika dia tidak sebanding dengan dua kultifator core formation puncak, tidak terlalu sulit baginya untuk mundur dengan aman. Bahkan melawan Purple Desiree Dragon King, Binatang Iblis Rang 7 dan Naschen Soul Perfected Lord, dia memiliki keyakinan untuk lolos tanpa cedera, apalagi mereka berdua. Akan tetapi, akan selalu baik jika dapat melakukan satu pertempuran yang tidak ada gunanya dan pahit. Kata-kata tepat waktu dari Tawis Huang Si dapat dianggap sebagai suatu bantuan. Berjalan santai, Tawis Huang Si melangkah santai beberapa kali dan tiba di samping Zhang Fan. Berdiri bahu-membahu, dia melihat ke arah hilangnya Yao Fei Ling dan yang lainnya. Setelah beberapa saat, dia dengan santai membuka mulutnya dan berkata, Rekan Daoist Zhang, pertanyaan, siapakah Anda? Benar-benar memuaskan. Sekelompok wanita gila dari Istana Api Langit telah menggunakan kebenaran untuk menjebak banyak pahlawan dan prajurit, tetapi mereka tidak dapat mengguncang Rekan Daoist sedikitpun. Anda menyanjung saya, Rekan Daoist Huang Si. Zhang Fan tersenyum tipis dan tidak menyebutkan masalah ini lagi. Mendesah. Aurora Polaris. Saya selalu ingin menanyakan pertanyaan yang sama kepada Aurora Polaris, tetapi saya tidak menyangka Rekan Zhang akan menanyakannya terlebih dahulu. Tauist Huang Si menggelengkan kepalanya dan berkata, Aurora Polaris ini juga seorang ahli, tetapi aku tidak menyangka dia akan direndahkan sedemikian rupa oleh wanita-wanita gila itu. Bahkan sekarang, aku tidak tahu apakah dia seorang munafik atau benar-benar bodoh. Jika dia munafik, ya sudahlah. Mampu menyamarkan dirinya sampai sejauh ini, aku terkesan. Jika dia bodoh, haha. Tauist Huang Si tertawa dan sangat meremehkan. Apakah Aurora Polaris munafik atau bodoh tidak ada hubungannya dengan Zhang Fan? Dia tidak melanjutkan pembicaraan dan bertanya, Rekan Tauist Huang Si, sepertinya kamu punya banyak pendapat tentang wanita-wanita dari Istana Api Langit. Huff. Tauist Huang Si mendengus dingin dan berkata tanpa ragu, mereka adalah sekelompok wanita gila, sekelompok pembuat onar. Dulu, Gongsun Yuan adalah seorang pahlawan di dunia di balik kabut. Di antara enam dewa abadi di luar negeri, dialah satu-satunya yang memiliki harapan untuk menerobos ke alam yang tak terduga itu, tetapi pada akhirnya. Bakat Tauist Polaris biasa saja, tetapi ia memiliki pemahaman, ketekunan, dan keberuntungan yang hebat. Sebagai manusia biasa, ia memperoleh warisan busur giyok laut awan dan emas mutlak. Awalnya, ia memiliki harapan untuk melangkah ke alam jiwa baru lahir, dan bahkan alam keabadian pembentukan jiwa. Namun, ia terjebak oleh cinta dan harus belajar darinya. Sekarang, lihatlah dia lagi. Hmm, rekan Tauist Huangsi. Tauist Huangsi ingin berkata lebih banyak lagi, tetapi dipotong oleh Zhang Fan, yang bertanya dengan rasa ingin tahu, Tauist Polaris ini mewarisi kekuatan suci busur giyok laut awan dan emas absolut. Jika memang begitu, orang ini sebenarnya adalah penerus enam dewa abadi di luar negeri. Itu benar, Tauist Huangsi menganggup dan melanjutkan, nama panggilannya Polaris berasal dari sini. Saat itu, Gold Absolute dikenal sebagai Cloud Sijadebo. Dengan satu serangan, Aurora berpindah-pindah antara langit dan bumi. Kekuatan ilahi Soul Formation miliknya tidak dapat dihindari, dan mengandalkan kecepatan dan kekuatan Aurora. Itu benar-benar kuat. Oh. Zhang Fan menanggapi, dan pikirannya berubah cepat. Di sisi pulau kabut tersembunyi, itu adalah warisan Gongsun Yuan dari dunia di balik kabut. Warisan Istana Api Langit adalah Dewi Yaoji, dan warisan Polaris adalah busur giyok laut awan dan emas mutlak. Tauist Huangsi ini kemungkinan besar adalah penerus salah satu dari enam dewa pembentukan jiwa. Pertarungan dihadapannya di wilayah api ungu, baik di dalam maupun di luar, dipenuhi bayangan pertarungan puluhan ribu tahun lalu, seakan-akan merupakan proyeksi masa itu, dan semua karma telah terputus. Yang diinginkan Zhang Fan adalah tembaga emas ungu api surgawi. Sekarang, tampaknya dia tidak punya pilihan selain terlibat. Paling tidak, Yao Fei Ling dan Tauist Huangsi telah mengincarnya. Jika dia ingin menjauh dari ini, itu tidak mungkin. Dulu, Yao Cheng Xuan sangat berbakat, dan kecantikannya melampaui semua wanita cantik di luar negeri. Dia memiliki banyak bawahan, dan setiap kerutan dan senyumnya memengaruhi banyak pahlawan di luar negeri. Hatinya yang penuh kasih membuat banyak orang terkesima. Dalam hal keanggunan, dia 10 kali lebih baik daripada Yao Fei Ling. Di antara para pengejarnya, Polaris awalnya hanyalah orang yang tidak penting. Siapa sangka bahwa setelah ia menguasai metode alat, kekuatan ilahinya akan meningkat pesat, dan ia benar-benar akan mengejar dan menonjol dari kerumunan. Tragedi Polaris juga dimulai dari sana. Dalam pengasingan pertamanya untuk menerobos ke alam Naschen Sol, Yao Cheng Xuan menyelamatkan ratusan ribu manusia di suatu tempat, dan dikejar oleh iblis ganas sejauh ribuan mil. Polaris keluar dari pengasingan dan bertarung dengannya di laut selama 3 tahun. Dengan mengorbankan luka serius, ia akhirnya membunuhnya, tetapi ia juga terluka parah, dan kultivasinya menurun, dan ia benar-benar kehilangan kesempatan untuk mencapai alam Naschen Sol. Untuk kedua kalinya, dia sudah sepenuhnya siap dan mencoba membentuk Naschen Solnya lagi. Di tengah jalan, dia hampir berhasil, tetapi ku dengar Yao Cheng Xuan tewas bersama dengan Heaven Fire Demon di Purple Fire Regen. Dia meninggal sepenuhnya, dan hatinya begitu terluka hingga seperti kematian, dan hati Tao-nya hancur. Sejak saat itu, tidak ada harapan baginya untuk mencapai Naschen Sol Realem, dan selama 100 tahun berikutnya, dia tidak dapat membuat kemajuan apapun. Taoist Huang Si perlahan menceritakan tragedi yang dialami Taoist Polaris seolah-olah sedang bercerita. Dalam kata-katanya, sulit untuk menyembunyikan penyesalan. Zhang Fan terdiam, dan dia tidak tahu harus berkata apa. Makna yang disampaikan oleh Taoist Huang Si sangat jelas. Dia sama sekali tidak menganggap ini sebagai suatu kebetulan. Lupakan saja, sekarang setelah semuanya menjadi seperti ini, tidak ada gunanya untuk mengatakan lebih banyak lagi. Untungnya, rekan Taoist Sang ada di sini, dan tidak perlu takut pada Polaris. Taoist Huang Si menghela nafas, dan tidak lagi menyinggung masalah ini. Sebaliknya, dia menatap gunung lonceng batu yang menjulang tinggi dan awan-awan megah di atasnya, dan berkata, Rekan Taoist Sang, Apakah kamu tahu di mana itu? Hem. Zhang Fan menatapnya dengan curiga, tidak tahu mengapa dia menanyakan hal ini. Namun, dia tetap mengikuti tatapannya, dan melihat bahwa langit dipenuhi awan ungu, dan kabutnya indah dan berwarna-warni, menyelaukan tanpa henti. Saya tidak tahu, mohon pencerahannya, Taoist Huang Si. Taoist Huang Si terkekeh dan berkata, Gunung Lonceng Batu adalah tempat retakan di langit, dan terbentuk oleh api surgawi ungu ekstrim. Kabut di puncak gunung membentuk dunianya sendiri, dan disanalah roh purba gunung dan sungai di luar kabut terbentuk, dan disanalah sisa-sisa Dewa Api Fubilai berada. Apa? Zhang Fan terkejut dan dia benar-benar tersentuh. 510. Apa? Zhang Fan terkejut dan benar-benar terharu. Kabut di puncak Gunung Lonceng Batu sebenarnya adalah peninggalan Jiang San di luar kabut yang disebutkan oleh Master Pulau Baili, Master Tahap Transformasi Jiwa. Itu bahkan merupakan tempat di mana jenazah Dewa Api Fubilai berada. Dulu, Jiang San di luar kabut dan Dewa Api datang ke sini untuk menekan segel domain api ungu sesuai permintaan Dewi Yao Ji saat sekarat. Tanpa diduga, mereka mengalami kecelakaan dan keduanya dalam kesulitan. Jiang San di luar kabut menghilang dan roh primordial Dewa Api Hancur. Segel di Gunung Lonceng Batu sekarang adalah Indra Ilahi Tahap Transformasi Jiwa yang dimanifestasikan oleh Jiang San di luar kabut dengan pedang absolut air sebagai pendukungnya. Seperti yang dikatakan Yao Fei Ling, ada masalah lain di wilayah Api Ungu. Jika kita tidak berhati-hati, segelnya akan runtuh, dan bencana runtuhnya langit akan terulang kembali. Mengenai situasi spesifiknya, kita hanya akan tahu saat kita sampai di dunia luar kabut. Pendeta Tao Huang Si jelas berdiri di samping Zhang Fan, tetapi karena suatu alasan, suaranya tiba-tiba terdengar jauh dan sunyi, seolah-olah berasal dari tempat yang jauh. Zhang Fan merenung sejenak, lalu menggelengkan kepalanya dan berkata, Taoiz Huang Si, menurutmu apa hubungannya denganku? Haha! Pendeta Tao Huang Si terkekeh dan tidak menanggapinya dengan serius. Dia hanya tersenyum dan berkata, apakah kamu tidak menginginkan tembaga emas ungu api surgawi? Gunung lonceng batu itu mengandung sejumlah besar tembaga emas ungu api surgawi. Jika kau benar-benar ingin memurnikan harta karun tertinggi, kau harus terlibat meskipun kau tidak menginginkannya. Lagi pula, apakah menurutmu Yao Fei Ling dan yang lainnya akan membiarkanmu merasa tenang? Haha! Zhang Fan tersenyum dan tidak membantah. Seperti yang dikatakan oleh Pendeta Tao Huang Si, meskipun dia tidak ingin ikut campur, Yao Fei Ling dan yang lainnya tidak akan membiarkannya merasa tenang. Kita lihat saja, jika mereka benar-benar tidak tahu apa yang baik untuk mereka, maka mereka tidak bisa menyalahkan saya. Tidak masalah jika dia membiarkan mereka menggunakannya untuk sesuatu. Jika mereka ingin menggunakannya sebagai korban, itu bukan hal yang mustahil, tetapi itu bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan dengan kata-kata kosong. Mereka harus mengeluarkan indera ilahi mereka untuk menekannya. Tak perlu dikatakan, jika tidak, mereka akan kecewa. Bagus, bagus, aku masih harus membuat beberapa persiapan. Bukankah hebat bisa menyelesaikan dendam sepuluh ribu tahun dalam satu hari? Selamat tinggal. Sambil tertawa, Taoiz Huang Si menghilang dalam sekejap. Zhang Fan mengerutkan kening saat melihat sosok Kin Nan menghilang di kejauhan. Beberapa saat kemudian, dia mengirimkan suaranya, Penatu Waku, bagaimana? TDK terduga. Sebelum dia selesai berbicara, jawabanku Taoiz datang. Sungguh tak terduga. Ekspresi Zhang Fan menjadi semakin serius. Tingkat kultifasi Taoiz Yellowstone hanya berada di tahap tengah formasi inti, tetapi dia secara tidak sengaja mengungkapkan kepada Zhang Fan bahwa dia berada di puncak tahap formasi inti, hanya selangkah lagi dari tahap jiwa baru lahir. Sekarang, tampaknya berdasarkan kemampuan ilahi yang dia gunakan untuk menyembunyikan dirinya dan kemudian menghilang, dia mungkin jauh lebih kuat dari itu. Dia misterius dan tak terduga. Bukan hanya kemampuannya, bahkan pengetahuannya pun sangat aneh. Dia benar-benar tahu seluk-beluk wilayah api ungu, dan dia bahkan tahu bahwa pedang absolut air adalah yang diandalkan alam pembentukan jiwa. Diragukan apakah penguasa Pulau Baili dan yang lainnya tahu tentang ini. Lupakan. Zhang Fan menggelengkan kepalanya dan berhenti memikirkannya. Dia akan menghadapi apapun yang menghadangnya. Akan lebih baik jika dia tidak ikut campur. Dia bukan keturunan enam dewa dan memiliki dendam selama puluhan ribu tahun. Namun, jika masalah datang mengetuk pintunya, dia tidak akan takut. Dengan pikirannya, sosoknya menghilang, tetapi bukan ke arah gunung lonceng batu. Pemandangan dalam radius beberapa mil dari gunung lonceng batu benar-benar berbeda dari dunia luar. Batu-batu ungu aneh tersebar di seluruh tempat, membentuk berbagai macam bentuk. Beberapa menyerupai manusia, beberapa menyerupai binatang, beberapa menyerupai pohon, dan beberapa menyerupai api. Sejauh mata memandang, mereka ada di mana-mana. Di dalam lingkungan yang sunyi dan sedikit gelisah ini, sesosok tubuh perlahan berjalan keluar dan berdiri di samping sebuah batu aneh berbentuk api, bergumam sendiri dalam diam. Pena tuaku, batu pasir api ungu ini. Zhang Fan membuka mulutnya, tetapi dia tidak bisa mengatakan apa-apa. Dia hanya merasa ada sesuatu yang berhubungan erat dengannya, tetapi dia tidak tahu apa itu. Akhirnya kau mengetahuinya. Suara kuda ois bergema di benaknya. Oh, mohon berilah pencerahan kepadaku, tetuaku. Ekspresi Zhang Fan berubah, dan dia dengan cepat bertanya. Nak, tahukah kamu ada berapa jenis api di dunia? Ada berapa jenis api? Mendengar perkataan kuda ois, Zhang Fan membuka mulut hendak bicara, namun dia menahannya dan menundukan kepala untuk berpikir. Menurut pemikirannya, api secara alami terbagi menjadi api batu, api langit, api kayu, api sejati samadi, api sejati sembilan, api linanming, dan lain sebagainya. Jika masih ada pembagian lebih lanjut, maka akan menjadi api paskanatal, api bawaan, dan lain sebagainya. Namun karena penganut tahu ku bertanya, dia tidak mau jawaban yang biasa saja. Setelah beberapa saat, ketika dia melihat batu api yang tampaknya memiliki kecerdasan, jantungnya tiba-tiba tersentak, dan dia berseru, kecerdasan, itu kecerdasan. Tidak buruk. Pendeta tahu ku berkata dengan puas, ada berbagai jenis api di dunia, tetapi pada akhirnya, hanya ada dua jenis. Api dengan roh, dan api tanpa roh. Hanya dengan api roh seseorang dapat menggunakan hakikat api itu sendiri, dan mencapai kekuatan yang melampaui batas. Tanpa kecerdasan ini, sekuat apapun api itu, api itu tetap saja api yang mati, dan tidak bisa benar-benar digunakan. Anak muda, apakah kamu telah belajar sesuatu? Meskipun Taoisku tidak menyelesaikan kalimatnya, Zhang Fan sudah mengerti apa yang dia bicarakan. Api di hadapannya jelas merupakan api yang mengandung roh. Lebih tepatnya, api yang mengandung roh adalah api surgawi murni dari Gunung Lonceng Batu. Di bawah pengaruh api surgawi Gunung Lonceng Batu, api terbentuk di kaki gunung. Api surgawi Gunung Lonceng Batu adalah api yang memiliki roh. Lalu bagaimana dengan api matahari emas milikku? Zhang Fan berpikir keras. Selama bertahun-tahun, dia telah mengendalikan api matahari emas dan tentu saja, kekuatannya tidak terbatas. Namun, dia selalu merasa ada sesuatu yang kurang. Kekurangan inilah yang mencegah api matahari emas meledak secara maksimal. Seolah-olah ada penghalang tak terlihat yang membatasi kekuatannya. Sekarang setelah dipikir-pikir lagi, yang hilang darinya adalah spiritualitas api alami. Bagaimana jika saya dapat memperbaikinya? Zhang Fan tidak dapat menahan ekspresi terpesona di wajahnya. Golden Solar Fire saat ini sudah cukup baginya untuk mendominasi level penyelesaian. Bahkan jika dia memasuki level awal, itu tetap tidak akan terkalahkan. Tetapi bagaimana jika dia bisa meningkatkannya? Atau tingkat transformasi? Atau apakah itu masih cukup untuk tingkat yang tak terbayangkan? Setelah beberapa saat, suara kudawis meninggi. Baiklah, anak muda, jangan pikirkan itu. Ketahui saja di mana jalannya. Dengan kultifasimu saat ini, kamu sudah melakukannya dengan cukup baik. Di masa depan, jika kamu memiliki kesempatan atau jika Dharma Idelmu meningkat, kamu mungkin dapat memulihkan kekuatan tertinggi Golden Sun Flame. Tidak ada gunanya memikirkannya sekarang. Ya, tetuaku benar. Zhang Fan mengangguk. Ia menatap gunung lonceng batu yang tidak jauh dari sana dan ragu-ragu. Tekad tampak di matanya. Tiga hari yang lalu, ia berpisah dengan Yao Veiling, Polar Light, Huang Si, dan yang lainnya. Namun, ia tidak langsung menuju ke gunung Stoney Bell. Sebaliknya, ia berputar mengelilingi area inti Purple Fire Regen. Mengandalkan kecepatannya yang ekstrim, ia menempuh hampir setiap inci daratan. Pada akhirnya, hasilnya mengecewakan. Dia mengumpulkan beberapa biji tembaga emas ungu, tetapi tidak banyak gunanya. Bahkan jika dia menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk memurnikannya, itu tidak akan cukup untuk membuat satu pun lonceng dong huang. Jika biji-biji ini jatuh ke tangan Grandmaster penyelesaian lainnya dan digunakan untuk membuat harta karun, itu akan menjadi mimpi yang menjadi kenyataan. Namun baginya, biji-biji ini tidak begitu berharga. Jika dia sanggup melakukannya, mengapa dia tidak bertahan sampai hari ini dan belum juga menghasilkan harta karunnya sendiri? Baiklah, sepertinya aku harus melakukan perjalanan ke Gunung Stonebell. Zhang Fan menenangkan dirinya dan melangkah keluar selangkah demi selangkah. Perlahan, dia memanjat Gunung Lonceng Batu. Tujuh dewa abadi dari seberang lautan, aku sungguh ingin melihat bagaimana kalian menyelesaikan bayangan dan dendam yang kalian tinggalkan setelah puluhan ribu tahun. Karena dia tidak bisa menghindarinya, maka dia harus menghadapinya. Pada saat ini, pikiran terakhir Zhang Fan untuk tidak ingin terlibat menghilang tanpa jejak. Titik-titik Di puncak Gunung Stonebell, kabut dan awan bersinar dengan beraneka warna. Keindahan semacam ini adalah keindahan kehancuran, keindahan penindasan. Saat seseorang berdiri di Gunung Stonebell, seseorang akan dapat merasakan aura penindasan yang datang dari atas setiap saat, dan itu seperti ahli yang tak tertandingi yang memancarkan aura yang menakjubkan tanpa terkendali. Pada saat ini, Zhang Fan benar-benar percaya pada perkataan Taoist Huangsi. Tempat ini kemungkinan besar adalah manifestasi dari gunung dan sungai di luar kabut, dan juga merupakan segel nyata yang memisahkan dunia api surgawi dari dunia ini. Dengan kata lain, selama dunia ini terisolasi, dunia luar tidak akan dapat mengulang apa yang terjadi di masa lalu. Selama dunia ini tidak ada lagi, tidak ada yang perlu dibicarakan. Ini seharusnya menarik perhatian Zhang Fan. Bagaimanapun, dia terlibat dalam pusaran air ini. Mustahil baginya untuk menjauh dari pusaran air ini dan tidak membantu kedua belah pihak. Dia bisa menghadapi lawan dengan level yang sama atau bahkan lebih kuat kapan saja. Namun, semakin dia bergerak maju, semakin ekspresinya berubah. Pada akhirnya, dia benar-benar meninggalkan dunia berkabut di langit. Jika, jika aku dapat memurnikan seluruh gunung lonceng batu, maka seberapa kuatkah lonceng Dong Huang itu? Memikirkannya saja membuat jantung Zhang Fan berdebar tak terkendali. Di masa lalu, gunung lonceng batu kemungkinan besar adalah api surgawi ekstrim ungu, yang telah membelah langit dan menyerbu ke wilayah inti dunia ini. Entah mengapa, sejumlah besar api surgawi ekstrim ungu telah terkumpul di sini, dan setelah puluhan ribu tahun, akhirnya berubah menjadi gunung lonceng batu. Gunung ini mengandung sejumlah besar tembaga emas ungu surgawi. Jika dia menggalinya dengan hati-hati, bahkan dengan gangguan dari sisa-sisa api surgawi ungu ekstrim, dia hanya perlu menghabiskan beberapa tahun untuk mendapatkan cukup api surgawi tembaga ungu emas. Namun, ketika dia merasakan aura gunung lonceng batu, Zhang Fan berubah pikiran. Saya harus memindahkan seluruh gunung ini. Lalu, aku akan memurnikannya dan itu akan menjadi harta karun yang dapat menembus langit dan bumi. Dengan itu, aku akan mampu menguasai tahap pembentukan inti. Bahkan jika seorang kultifator jiwa baru lahir muncul di hadapanku, aku tidak akan takut. Di tengah perjalanan mendaki gunung, mata Zhang Fan berbinar saat ia merasakan aura gunung. Ledakan. Pada saat itu, api ungu kecil melayang dari puncak gunung. Api itu berkedip-kedip tertiup angin seolah-olah bisa padam kapan saja. Api ungu surgawi. Mata Zhang Fan menyipit. Kemudian, kakinya sedikit bergetar dan aura seluruh gunung berubah. Seolah-olah dengan munculnya api ungu surgawi, seluruh gunung lonceng batu menjadi hidup. Terima kasih telah menonton!